Di ruang gelap, hanya ada nyala lilin lemah yang bergoyang. Hanya ada satu kursi yang terbuat dari batu di ruangan itu, dan hanya satu orang yang duduk di atasnya. Rambutnya sangat panjang, dan dia memegang permata merah seukuran telapak tangan di tangannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat sinar merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari luar ke dalam, dan akhirnya menyatu menjadi permata merah. Lampu merah semacam ini berbau darah yang sangat kuat. Seluruh ruang gelap juga diselimuti oleh bau darah, dan permata merah di tangan orang itu menyerap cahaya merah dan mentransfernya ke orang itu. Tubuh orang itu merah, dan bahkan matanya juga sama. Lesat. Orang itu mau tidak mau menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya, seolah-olah seluruh tubuhnya rileks. Dia menghela nafas, aku tidak pernah tahu bahwa darah bisa terasa begitu enak. Namun, orang itu bukan satu-satunya di seluruh ruangan. Di sampingnya, ada tiga orang berdiri. Ketiga orang ini terlihat sangat kuat, tetapi pada saat ini, mereka berdiri dengan postur yang sama di depannya, seolah-olah mereka semua kehilangan akal. Anak ini sedikit istimewa. Orang itu tampaknya telah selesai menikmati dirinya sendiri, dan berkata pada dirinya sendiri, saya dapat merasakan bahwa darahnya sangat lesat, dan semua darah yang ditambahkan sebelumnya tidak selesat darahnya. Jika saya bisa meminum darahnya, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Tapi aneh, kenapa dia tidak terpengaruh? Orang itu sedikit bingung, dan berkata dengan ragu, permataku ini, bahkan orang yang paling kuat pun akan terpengaruh, bagaimana anak ini bisa lolos. Tapi itu tidak masalah. Orang itu tersenyum, dan berkata jahat, selama kita bisa menangkapnya. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dan menekan tangannya pada permata merah, dan dalam sekejap, lampu merah menyala, tapi kali ini, cahaya dari permata itu tidak diarahkan padanya, tapi keluar. Adapun semua manusia dan binatang aneh yang berada satu mil jauhnya, tubuh mereka langsung menegang saat bersentuhan dengan halo yang sulit diamati ini. Kesadaran mereka kembali kabur, namun kali ini, mereka tidak ingin saling membunuh, melainkan memiliki tujuan yang sama. Itu adalah, pemuda di depan mereka. Mengaum, mengaum. Binatang buas aneh di sekitar mereka mengeluarkan geraman rendah, dan mata serta ekspresi Tuhan Surga menjadi ganas. Dan semuanya, tanpa kecuali, terfokus pada Lu'an. Lu'an secara alami memperhatikan ini juga. Melihat binatang aneh tinggi dan guru surgawi di kejauhan, jelas bahwa kondisi mental orang-orang dan binatang ini telah berubah. Meskipun Lu'an tidak tahu kenapa, dia merasa seolah-olah orang-orang ini sedang dikendalikan. Pertarungan, atau pergi. Lu'an sedikit mengernyit. Karena dia sudah berjanji pada Yao untuk menangani masalah ini, dia pasti akan menyelesaikannya. Burung raksasa yang masih mengepakkan sayapnya dan berputar-putar di atas kepalanya jelas lebih cepat darinya, kecuali dia menggunakan Realm of Demon Gods. Namun, jika dia melarikan diri sekarang, dia mungkin akan menghadapi situasi yang sama ketika dia kembali. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Memikirkan hal ini, mata Lu'an berangsur-angsur menjadi dalam. Dia mengambil napas ringan dan tidak lagi ragu untuk melihat ke depan. Mengaum. Tiba-tiba, beruang raksasa dikejauhan meraung, dan semua binatang aneh dan penguasa surga menyerang Lu'an. Kali ini, serangan mereka tidak lagi kacau. Sebaliknya, mereka memiliki tingkat kesadaran pertempuran tertentu. Seekor beruang raksasa melompat tinggi ke udara, dan tubuhnya yang sangat besar seperti gunung kecil saat menekan Lu'an dari langit. Jika dia dihancurkan oleh beruang raksasa ini, dia mungkin akan berubah menjadi pati daging. Mata Lu'an terfokus. Merasakan bayangan raksasa yang tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dia mengelak ke samping tanpa ragu. Namun, pada saat yang sama, dia menirikan paku es sepanjang 3 meter di tempat itu, menghadap beruang raksasa yang turun dari langit. Ketika beruang raksasa itu melihat Lu'an melarikan diri, ia memandangi paku es yang tertinggal dengan jijik di matanya. Di matanya, itu hanyalah sepotong es yang bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Itu akan hancur berkeping-keping dengan pers biasa. Namun, off! Lonjakan es menembus dadanya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya tenggelam. Pada saat yang sama, paku es sepanjang satu kaki lainnya menembus dari punggungnya. Dalam sekejap, darahnya membeku, tapi anehnya, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari luka yang sangat besar itu. Beruang raksasa itu sudah mati. Orang di ruang gelap mengerutkan kening, merasa sedikit aneh dengan pemandangan ini. Dia tidak mengerti jenis es apa itu, dan mengapa begitu keras. Namun, orang-orang ini benar-benar kehilangan kesadaran. Pertempuran tidak akan berhenti hanya karena korban di pihak mereka. Saat Luan melarikan diri, tanah berguncang keras, memaksa Luan kehilangan pijakan. Segera setelah itu, dengan ledakan, tanah meledak, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Luan, seolah-olah mereka akan menghancurkan Luan di tengah tumpukan batu. Melihat bebatuan yang menutupi langit dan menutupi bumi, mata Luan semakin dalam. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia benar-benar melompat ke langit menggunakan bebatuan yang terbang ke arahnya. Dengan cara ini, seolah-olah dia sangat jelas tentang keberadaan dan rute semua bebatuan di sekitarnya. Tanpa ada penyimpangan, Luan menginjak bebatuan yang beterbangan dan dengan cepat mencapai langit. Pada saat ini, beberapa tanaman merambat besar tiba-tiba muncul dari tanah, tumbuh dengan gila-gilaan dan melesat ke langit. Setiap pokok anggur langsung mengarah ke Luan, dan mereka sama sekali tidak ingin menjebaknya. Sebaliknya, mereka ingin berlari melewatinya. Melihat ini, Luan membuka tangannya. Dalam sekejap, api keluar dari tangannya dan langsung menuju tanaman merambatnya. dan rambat di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, angin kencang bertiup lagi. Angin kencang langsung meniup apinya. Ini membuat Luan mengerutkan kening. Melihat bahwa banyak tanaman merambat hendak mencapainya, Luan, yang apinya telah menghilang, tampaknya akan hancur. Namun, tidak ada kepanikan di mata Luan. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan dua belati dipegang terbalik di tangannya. Kemudian, tubuh Luan berubah di udara, dan gerakan tangannya tidak terlihat jelas. Saat tanaman merambat bergegas ke sisinya, mereka dipotong oleh cahaya dingin. Tidak hanya itu, potongan itu benar-benar tersegel oleh embun beku, dan tidak ada kemungkinan untuk tumbuh lagi. Tanaman merambat yang telah kehilangan vitalitasnya segera roboh dan terbanting ke tanah. Pada saat ini, dua pilar air naik lagi dan langsung menuju Luan, yang hendak mendarat dari langit. Luan melihat dua pilar air bergegas ke arahnya. Matanya bergerak sedikit, dan dia tidak mengelak atau bahkan mengambil posisi bertahan. Tepat ketika dua pilar air berada di depannya, dia bergerak. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan langsung menyentuh dua pilar air di depannya. Pada saat yang sama, dia dengan lembut membuka mulutnya dan hanya mengucapkan satu kata. Membekukan. Dalam sekejap, pilar air setinggi dua kaki itu membeku dari atas ke bawah dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang. Kecepatan pembekuan sangat cepat bahkan dua master langit tipe air di bawah tidak merasakannya. Mereka yang berada di sebelah pilar air langsung terbungkus pilar es. Dua pilar es besar berdiri di hutan, dan dua guru surgawi di pilar es benar-benar terbunuh oleh udara dingin setelah terjebak selama dua nafas. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, bola api besar tiba-tiba meluncur menuju Luan dari tanah. Luan sama sekali tidak takut dengan suhu lawan. Satu-satunya hal yang bisa mengancamnya adalah momentumnya. Oleh karena itu, dia membuat lapisan penghalang es di depannya untuk mengimbangi semua momentum. Pada saat yang sama, Luan meminjam momentum lawan untuk bersandar dan menghindar ke samping, akhirnya mendarat dengan mantap di tanah. Pada titik ini, lawan memiliki total 12 master surgawi dan binatang aneh, dan tiga telah mati. Masih ada sembilan orang yang mengincarnya dengan tamak dan akan menyerangnya bersama. Mengaum. Binatang aneh meraung serempak, dan para heavenly master juga berteriak. Jelas, seseorang telah mati, tetapi serangan mereka lebih ganas dari sebelumnya, dan mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Luan sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini di sini. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak master surgawi dan binatang aneh yang mungkin berkumpul. Selain itu, dia mendengar dari penduduk desa bahwa ada master surgawi level 2 di sini. Jika master surgawi level 2 juga menjadi seperti ini, maka dia akan benar-benar mendapat masalah. Oleh karena itu, dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mata Luan langsung berubah serius. Setelah menarik napas ringan, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak di depannya. Dalam sekejap, mulai dari kakinya, gelombang besar air menyapu. Gelombang air ini seperti sungai yang pecah, tidak, itu seperti gelombang besar, dan sepertinya membawa aura lautan saat mengalir menuju sembilan musuh di depannya. Binatang raksasa melihat gelombang air dan tidak mengelak sama sekali. Bulu mereka sangat tebal dan mereka sama sekali tidak takut dengan serangan ombak. Adapun master surgawi, master surgawi bumi memasang penghalang di depan mereka untuk sementara memblokir gelombang air dan membiarkan gelombang menyebar ke atas kepala mereka. Master surgawi lainnya sama sekali tidak memperhatikan gelombang itu. Mereka bisa merasakan bahwa dampak gelombang itu tidak kuat, dan itu hanya air murni. Jika ada sesuatu yang istimewa tentang itu, itu adalah airnya yang sangat dingin, sangat dingin hingga dingin yang mematikan. Saat gelombang air muncul, suhu di sekitarnya anjok. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh untuk memulai. Pada saat berikutnya, gelombang air mengalir ke arah semua binatang raksasa dan guru surgawi. Dingin. Bahkan binatang aneh tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka merasakan suhunya. Suhu airnya tidak normal. Mereka mengira tidak peduli seberapa dingin airnya, tidak apa-apa karena tidak membeku. Namun ternyata suhu airnya jauh lebih rendah dari es. Itu tidak membeku. Tepat ketika mereka tidak tahan dan ingin melompat keluar dari ombak, semuanya sudah terlambat. Mata Luan dipenuhi dengan rasa dingin. Saat gelombang air keluar, gelombang di bawah kakinya mulai membeku. Gelombang air menyerang, dan es menyebar di tengah jalan. Kemurkaan Samudera. 352. Udara dingin menyelimuti udara, dan dunia menjadi tenang. Luan memandangi gelombang air yang telah berubah menjadi kristal es. Tatapannya dalam, dan udara dingin di matanya perlahan menghilang. Gelombang besar air di depannya telah berubah menjadi es, dan bahkan mempertahankan postur gelombang yang bergulung. Semua binatang mistis dan guru surgawi disegel dalam es, dan masih mempertahankan postur tubuh mereka ketika mereka masih hidup. Udara dingin meresap menyebar ke sekitarnya. Kekuatan deep ice yang begitu besar menyebabkan tanaman di sekitarnya terbunuh oleh udara dingin. Bahkan kabut merah di langit sangat terpengaruh, dan tidak berani mendekat karena udara dingin. Luan berdiri di posisi semula tanpa bergerak. Dia tidak mengagumi hasilnya, tetapi dengan hati-hati merasakan jika ada ikan yang lolos dari jaring. Setelah dengan hati-hati merasakan beberapa nafas, Luan tidak merasakan tanda-tanda kehidupan, dan akhirnya santai. Melihat kristal es besar di depannya yang berkedip-kedip di malam yang gelap, mata Luan akhirnya bergerak. Hari itu di kota perbatasan tengah, dia terpaksa menggunakan alam dewa iblis ketika dia menghadapi delapan guru surgawi. Sekarang, setelah mempelajari urat off the ocean, begitu banyak musuh bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Ini adalah kekuatan dari Seven Great Heaven Art, yang dikenal sebagai kelas tinggi. Berkali-kali, Luan akan berpikir bahwa Scorching Sun Nine Suns dan Fury of the Ocean sudah sekuat Seven Great Heaven Arts. Lalu, seberapa kuat seni surga kelas delapan atau kelas sembilan? Tentu saja, pikiran seperti itu hanyalah pikiran, dan Luan tidak memiliki pikiran serakah. Bahkan seni langit kelas tujuh mengambil setengah dari hidupnya untuk berkultivasi. Jika ada seni surga yang lebih kuat, bukankah itu akan menghabiskan seluruh hidupnya? Tunggu sampai kekuatan saya meningkat, maka saya akan mempertimbangkan lebih banyak. Melihat sekeliling, seluruh hutan menjadi sunyi. Lokasi yang disebutkan Yao hanya satu mil jauhnya. Luan mengkhawatirkan keselamatan Yao, dan tidak berani menunda, dan segera bergegas maju. Jarak satu mil sangat dekat dengan Luan. Meski berhati-hati, dia dengan cepat tiba di lokasi yang disebutkan Yao. Luan tidak langsung datang, tapi mengamati dari luar. Dari pemandangan para guru surgawi dan binatang mistis itu, dia memang merasa ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Namun, Luan, yang bersembunyi di dedaunan, melihat ke depan. Tidak ada apa-apa di depannya. Itu hanya hutan yang sama. Dari permukaan, tidak ada satupun batu atau lubang. Bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Luan, yang telah mengaktifkan kesembilan matahari, masih tidak merasakan apa-apa. Dia melompat turun dari pohon dan berjalan ke tujuannya. Dia melihat sekeliling, lalu melihat ke langit, dan kemudian turun ke kakinya. Semuanya normal. Mungkinkah Yao melakukan kesalahan? Luan melihat sekeliling dengan curiga. Sebenarnya, dia tidak mau meragukan kemampuan Yao, jadi dia melihat sekeliling lagi. Pada saat inilah dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tanah di bawah salah satu pohon sepertinya telah digali, tetapi pepohonan di sekitarnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal ini. Selain itu, pohon ini sangat lebat, kira-kira dua kali lebih tebal dari pohon di sekitarnya. Luan mengerutkan kening dan berjalan menuju pohon. Kali ini, dia berjalan dengan hati-hati dan perlahan mendekati pohon itu. Satu langkah, tiga langkah, enam langkah, bang. Saat Luan berjarak kurang dari dua kaki dari pohon, pohon itu tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, kepalan emas besar melesat ke arah wajah Luan. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Luan. Namun, ketika kepalan emas besar ini berjarak kurang dari tiga inci dari Luan, lawan terkejut saat mengetahui bahwa mata pemuda ini sebenarnya merah. Luan, yang matanya sudah diwarnai merah, memandangi tinju yang jaraknya beberapa inci darinya. Sosoknya panik, dan dia langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari tinju. Pada saat yang sama, belati muncul di tangannya. Meminjam kelembaman lawan, dia langsung menusuk ke arah dada lawan. Namun, lawannya bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dalam satu gerakan. Cahaya kemasan melintas di dada lawan, dan baju besi tebal muncul, menghalangi belati Luan. Pada saat yang sama, lawan mengayunkan tinju kirinya ke arah tulang rusuk Luan. Berdasarkan pukulan ini saja, orang ini bukanlah seseorang yang memiliki kemampuan tempur biasa. Merasakan pukulan datang dari samping, Luan tidak panik sama sekali. Tangan yang menusuk ke arah dada lawan tidak memiliki inersia sedikitpun. Dalam sekejap, sikunya mengenai telapak tangan lawan. Bang! Dalam sekejap, tinju lawan dihantam oleh siku. Pada saat yang sama, tangan kiri Luan yang kosong memegang belati dan tiba di depan tulang rusuk lawan yang tak berdaya. Tidak hanya lawan tidak dapat bertahan melawan serangan ini tepat waktu, tetapi juga berada di titik buta lawan. Lawan bahkan tidak bisa mendeteksinya. Melihat belati semakin dekat dan semakin dekat ke baju besi emas lawan, Luan sekarang benar-benar yakin bahwa dia bisa menembusnya. Namun, Bang! Tiba-tiba, nyala api meledak, dan kekuatan belati Luan menjadi sangat lemah akibat ledakan tersebut. Pada saat yang sama, apakah itu Luan atau lawannya, mereka berdua terhempas, terbang ke kedua sisi. Tubuh Luan berputar sekali di udara sebelum mendarat dengan mantap di tanah. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat dua orang berjalan keluar dari pohon besar tempat mereka baru saja berkelahi. Orang yang terhempas oleh nyala api berdiri lagi, seolah-olah dia tidak merasakan sakit. Mereka bertiga berdiri berdampingan. Luan melihat pemandangan ini dan langsung mengerutkan kening. Ketiga orang ini jelas bukan orang biasa. Mereka adalah tiga orang yang telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, atau mereka adalah saudara-saudara. Apakah itu waktu penyelamatan mereka atau posisi mereka berdiri sekarang? Mereka sangat terkoordinasi dengan baik. Namun, Luan memperhatikan bahwa mata ketiga orang ini benar-benar berubah menjadi merah darah. Warna merah darah jauh lebih tinggi dari manusia dan binatang aneh yang baru saja dia temui. Siapa kalian? Setelah berpikir sejenak, Luan masih mencoba membuka mulutnya dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sadar? Begitu dia selesai berbicara, ketiga orang itu tidak tergerak oleh pertanyaan Luan. Bahkan sorot mata mereka tidak berubah. Itu sama seperti sebelumnya. Luan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari lawan sebelumnya. Orang yang baru saja bertarung dengannya adalah Master Surgawi tipe logam level 2 puncak. Master Surgawi tipe api harus menjadi tingkat 2 tahap akhir. Adapun orang lain, dari auranya, dia harus menjadi level 2 tingkat menengah. Tiga tingkat 2 Guru Surgawi. Ini adalah pertama kalinya Luan menghadapi mereka sendirian. Luan perlahan mengangkat kedua belati di tangannya. Tiga orang di kejauhan juga mengambil posisi masing-masing. Kedua belah pihak tidak berbicara dan hanya saling memandang dengan tenang. Tidak ada yang mengambil langkah pertama. Seolah-olah siapapun yang melakukan langkah pertama akan kalah. Di malam yang gelap, angin dingin tiba-tiba bertiup dan pohon-pohon di sekitarnya bergoyang. Saat angin semakin kencang, dedaunan mulai berjatuhan dari atas. Lambat laun, daun menjadi lebih padat di udara. Saat daunnya cukup lebat, Luan mengambil langkah pertama. Dia tidak bergerak bukan karena dia takut, juga bukan karena dia tidak berani bergerak. Itu karena dia sedang mencari waktu terbaik untuk bergerak. Dalam hal keterampilan bertarung, Luan tidak pernah takut pada siapapun di bawah bimbingan orang dalam kabut hitam. Semakin rumit situasinya, semakin dia ingin menyerang. Suara mendesing. Sosok Luan langsung bergegas keluar dan langsung menuju ketiga orang di depannya. Ketika ketiga orang itu melihat ini, Master Surgawi Atribut Logam dan Master Surgawi Atribut Api segera menembak dan langsung menuju Luan. Pada saat yang sama, Guru Surgawi lainnya tidak bergerak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Dalam sekejap, batang dan dahan pohon yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah dan bergegas menuju Luan lebih cepat dari dua Guru Surgawi di depannya. Melihat batang pohon dan dua Guru Surgawi bergegas ke arahnya, mata Luan menyipit. Dia segera melambaikan tangannya dan nyala api besar muncul di depannya. Api suci surga ke-9 menyapu ke arah tiga orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat api menutupi batang dan dahan pohon, mereka dengan cepat terbakar menjadi abu. Kecepatan yang mengerikan membakar segalanya dalam waktu kurang dari setengah nafas, bahkan memaksa Master Surgawi Atribut Kayu untuk berhenti. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan asal surgawinya bahkan tersulut. Master Surgawi Atribut Api dan Master Surgawi Atribut Logam sangat berhati-hati. Saat mereka melihat api mengalir ke arah mereka, mereka masing-masing memblokirnya dengan api dan perisai emas mereka. Segera, api suci surga ke-9 diblokir di kedua sisi. Pada saat yang sama, ketiga orang itu bertemu dalam sekejap mata. Melihat dua guru Surgawi yang telah kehilangan rasa sakit, Luan tidak takut. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. 353. Di malam yang gelap, bau darah memenuhi udara. Seluruh hutan bermandikan darah. Semua manusia dan binatang aneh yang tertarik ke sini mulai saling membunuh. Hanya yang kuat yang bisa memasuki area terdalam. Tanpa diragukan lagi, tiga orang di depannya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sebelum Luan, hanya mereka yang mencapai posisi paling sentral. Itu seperti sebuah pilihan. Siapapun yang bisa mencapai sini berhak menjadi budak boneka. Pedang panjang menembus kesunyian. Pedang emas panjang hampir melewati telinga Luan. Ketika guru Surgawi tipe logam melihat Luan menghindar, dia segera melambaikan tangan kanannya, ingin memotong setengah dari kepala Luan. Namun, Luan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Luan mengangkat tangan kanannya. Lengan bawahnya tertutup es dan memblokir pedang panjang itu. Pada saat yang sama, lengan kanannya menekan dengan sekuat tenaga dan mengenai perisai lawan. Bang! Luan saat ini sangat kuat. Saat baru berada di middle stage, dia sudah bisa bertarung dengan peak level 2, apalagi sekarang. Dengan seluruh kekuatannya, guru Surgawi tipe logam bukanlah tandingan Luan dalam hal kekuatan. Dia langsung didorong mundur. Pada saat yang sama, kepalan api langsung menuju kepala Luan. Kekuatan tinju api ini sangat hebat. Jika Luan terkena, itu akan cukup untuk melukainya. Namun, tangan kiri Luan bebas. Dia mengangkat belati di tangan kirinya dan langsung menyebarkan udara dingin. Dia tidak melawan lawan secara langsung. Sebaliknya, dia ingin menembus tinju lawan. Meskipun Master Surgawi tipe api telah kehilangan kesadaran, insting pertempurannya masih utuh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa belati lawan lebih kuat darinya, jadi dia memaksa dirinya untuk menarik tinjunya dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, beberapa tanaman merambat tumbuh di samping Luan dan memisahkannya dari guru Surgawi tipe api, menjebaknya di tengah. Tanaman merambat langsung menyerang dengan sekuat tenaga, dan dengan gemuruh yang keras, tanah di sekitarnya tenggelam dalam sekejap. Namun, tepat ketika mereka bertiga berpikir bahwa Luan pasti akan terkena, nyala api tiba-tiba melonjak dan bahkan menyembur keluar dari celah di antara tanaman merambat. Tanaman merambat hancur dalam sekejap, dan beberapa api melesat ke arah mereka bertiga seperti anak panah. Melihat ini, guru Surgawi yang dikaitkan dengan logam segera melangkah maju dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, penghalang emas besar muncul di depan mereka bertiga. Ding-ding-ding. Panah api menghantam perisai emas satu demi satu. Perisai emas, yang seharusnya tidak meninggalkan bekas apapun, sekarang dipenuhi dengan lubang hangus. Meskipun lubang ini tidak sepenuhnya terbakar, mereka masih sangat menakutkan. Mendengarkan suara yang tak henti-hentinya dan panah api yang terus-menerus menyapu langit, mereka bertiga begitu tertekan oleh api sehingga mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka. Kekuatan nyala api ini jauh di luar imajinasi mereka. Mereka bertiga bisa merasakan perubahan pada perisai. Pohon-pohon yang terkena panah api langsung terbakar menjadi abu. Tapi saat mereka bertiga dikejutkan oleh kobaran api, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Di malam yang gelap, sosok ini muncul di samping mereka bertiga dengan suara gemerincing, di sebelah atribut api guru Surgawi. Kemerahan di mata luan bahkan lebih aneh daripada kemerahan di mata mereka. Dibandingkan dengan sosok luan, atribut api guru Surgawi lebih seperti dua garis merah di udara. Melihat luan muncul di depannya dalam jarak sedekat itu, pikiran pertama orang ini adalah mundur. Namun, setelah menutup jarak dengan susah payah, bagaimana mungkin luan melepaskan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mendadak. Api di sekujur tubuhnya langsung meledak, dan api yang berkobar-kobar mengalir ke arah pihak lain dalam jarak sedekat itu. Pihak lain terkejut. Dalam situasi yang tiba-tiba seperti itu, tidak ada yang bisa membantunya. Dia hanya bisa melepaskan api secara paksa untuk mengimbangi api pihak lain. Namun, saat kedua api bertabrakan, pemandangan aneh muncul. Atribut api-api guru Surgawi memang memiliki dampak yang cukup kuat, menghanyutkan setengah dari api luan. Namun, dia melakukannya dengan tergesa-gesa, dan kekuatan luan saat ini berada di atasnya. Bagaimana dampaknya bisa lebih kecil darinya? Oleh karena itu, dalam sekejap, sebagian dari api luan menerobos serangan pihak lain dan tiba di depannya. Yang lebih buruk adalah bahwa atribut api dari api guru Surgawi sebenarnya dibakar oleh api pihak lain. Api dinyalakan oleh api pihak lain. Adegan ini adalah yang paling mengejutkan. Atribut api guru Surgawi, yang menyaksikan semua ini terjadi, akhirnya tidak memiliki cara untuk melawan dengan tergesa-gesa dan langsung ditelan oleh api suci surga ke-9. Di bawah api suci, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia langsung terbakar. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu nafas. Melihat teman mereka mati, ekspresi dua orang lainnya tidak berubah. Mereka tidak memiliki perasaan apapun. Tidak peduli seberapa dalam persahabatan mereka sebelumnya, mereka tidak akan memiliki perasaan apapun sekarang. Atribut logam guru Surgawi mengayunkan pedangnya dan menebas tubuh rekannya yang telah berubah menjadi abu, langsung ke leher luan. Kaki kanan luan menyentuh tanah, dan tubuhnya langsung berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan mengayunkan tangannya pada saat bersamaan. Kedua belati di tangannya terbang ke arah dua guru Surgawi. Ding, ding. Dua suara terdengar. Satu diblokir oleh perisai, dan yang lainnya diblokir oleh tanaman merambat yang mengjulang. Karena kekuatan dan keanehan luan, kedua guru Surgawi itu sangat berhati-hati. Itu hanya belati, tapi keduanya dalam posisi bertahan. Manuver defensif ini memberi luan cukup waktu untuk menyesuaikan diri. Melihat kedua guru Surgawi itu bertahan, luan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan langsung menembak. Orang yang dia tuju bukanlah atribut logam guru Surgawi, tetapi atribut kayu guru Surgawi. Guru Surgawi ini hanya berada di tahap tengah level dua, jadi tidak sulit untuk membunuhnya. Jika dia membiarkannya hidup, dia akan selalu menimbulkan masalah baginya dari jauh. Sementara atribut logam Tuan Surgawi masih bertahan, kecepatannya pasti tidak akan bisa mengejarnya. Benar saja, ketika Master Surgawi atribut logam melihat luan berlari ke arah rekannya, dia segera meraum dan mengikuti. Dia tahu bahwa jika temannya mati, dia pasti akan mati juga. Ketika atribut kayu guru Surgawi melihat luan bergegas ke arahnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat darinya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Oleh karena itu, Master Surgawi atribut kayu berteriak dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, beberapa pohon besar muncul dari tanah dan mengelilinginya berlapis-lapis. Dengan pertahanan seperti itu, bahkan api suci surga ke-9 akan membutuhkan waktu untuk membakarnya. Namun, sudut mulut luan sedikit melengkung. Dia menginjak pohon di depannya dan mengerahkan kekuatan dengan kakinya, langsung bergegas menuju atribut logam guru Surgawi. Arahnya benar-benar berubah. Ketika kaki luan meninggalkan pohon, api suci surga ke-9 muncul di bawah kakinya dan langsung menyulut pertahanan pohon. Dengan cara ini, Master Surgawi atribut kayu benar-benar terjebak olehnya dan pasti tidak akan dapat mendukung atribut logam Master Surgawi. Sekarang, itu benar-benar menjadi pertarungan antara mereka berdua. Baru saja, atribut logam guru Surgawi telah bergegas menuju luan dengan sekuat tenaga. Sekarang dia melihat luan bergegas, meskipun dia ingin mundur, dia tidak bisa melakukannya. Dalam sekejap mata, keduanya bertemu dan dekat satu sama lain. Atribut logam Heavenly Master tidak berniat menyerang sama sekali. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan luan, dia segera meletakkan perisainya di depannya. Melihat perisai di depannya, mata merah luan menjadi dingin dan dia menamparnya dengan telapak tangannya. Bang! Keduanya bertabrakan, dan tanah di sekitarnya bahkan bergetar. Semuanya dengan mereka berdua sebagai pusat terbang. Tepat saat telapak tangan luan tercetak di perisai lawan, luan dengan lembut berteriak, padatkan. Dalam sekejap, udara dingin menekan perisai, dan lapisan kristal es yang tebal muncul di permukaan perisai. Atribut logam guru Surgawi, yang memegang ujung lain dari perisai, merasakan udara dingin yang menakutkan dan segera melepaskan perisai dan dengan cepat mundur. Sayangnya, luan tidak mengizinkannya mundur. Dia menamparkan dengan telapak tangannya yang lain lagi, dan dengan keras, perisai itu terbang ke depan dalam sekejap. Kecepatan perisai jauh lebih cepat daripada atribut logam Heavenly Master. Perisai itu menangkapnya dalam sekejap dan meledak ke arah kepalanya. Atribut logam guru Surgawi membuat respons terbaik yang dapat dia pikirkan, yaitu menggunakan pedang di tangannya untuk mendorong perisai ke samping. Ding! Semuanya seperti yang dia inginkan. Perisai itu memang terlempar, tapi kekuatan perisai itu juga menghantam salah satu lengannya ke samping. Ini berarti dadanya terbuka lebar dan dia tidak berdaya. Saat perisai dikirim terbang, sesosok muncul di belakang perisai dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Uh! Belati itu tenggelam ke dalam hatinya, dan jantungnya langsung membeku menjadi es, tidak bisa berdetak lagi. Ledakan! Luan mendorong atribut logam guru Surgawi ke tanah, sementara dia melompat dan berdiri dengan mantap di samping. Pada saat ini, atribut kayu guru Surgawi di kejauhan juga telah terbebas dari api. Namun, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari tiga orang tadi. Luan dapat dengan mudah membunuhnya. Tetapi pada saat ini, di belakang atribut kayu guru Surgawi, pohon tempat mereka bertiga baru saja keluar tiba-tiba bergerak. Luan, yang hendak bergegas, berhenti dan mengerutkan kening. Mata merahnya memandangi pohon yang perlahan tumbang di depannya dan sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari tanah. Sosok itu memancarkan bau menjijikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. 354. Luan, yang hendak bergerak maju, tiba-tiba berhenti. Dia memandang pria yang perlahan berjalan keluar dari tanah dan merasakan jejak ancaman. Rambut pria itu sangat panjang dan tidak diikat. Itu di atas bahunya dan menutupi tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang agak lusuh, tetapi meskipun lusuh, terlihat bahwa itu adalah pakaian yang sangat bagus ketika kondisinya baik. Jelas, orang ini tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kulit orang yang terpapar ini berbeda dengan orang biasa. Itu agak merah tua, tidak hanya itu, rambutnya tidak hitam tapi merah. Itu merah darah. Lebih penting lagi, begitu orang ini keluar dari tanah, bau darah yang menyengat menyebar. Bau darah ini seolah-olah ada genangan darah yang besar di depannya. Orang ini memang memberi luan perasaan yang sangat berbahaya. Ini adalah pesan dari dunia Demon Gods, jadi dia tidak bergerak. Dia menyaksikan orang ini berjalan dari tanah ke permukaan dan berhenti di samping Master Atribut Kayu. Pria berambut merah itu datang ke sisi Master Atribut Kayu. Master Atribut Kayu tidak waspada terhadapnya dan bahkan berdiri diam di tempat tanpa bergerak. Tampaknya orang ini adalah dalang yang telah memanipulasi segalanya. Luan menatap lawannya dengan sepasang mata merah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan keras, siapa kamu? Aku. Pria berambut merah itu membuka mulutnya. Suaranya serak seolah-olah seluruh tenggorokannya berlumuran darah. Dia berkata, aku adalah dewa dunia ini. Tuhan. Luan tercengang dan berkata dengan cemberut, kalau begitu maafkan aku karena terus terang, tapi kamu terlalu lemah sebagai dewa. Saya sangat lemah, tapi saya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Pria berambut merah itu berkata dengan suara serak. Matanya juga merah saat menatap Luan dengan mata penuh keserakahan. Aku bisa mencium bau darahmu yang sangat enak, terutama dari jarak sedekat itu. Ini sangat langka di dunia. Mengapa kamu tidak menawarkan darahmu kepadaku? Dengan cara ini, ketika aku menjadi dewa di masa depan, aku mungkin masih mengingat namamu. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, kata-katamu terdengar lebih konyol daripada penampilanmu. Meskipun dia mengatakan itu, Luan yakin bahwa orang ini hidup dengan darah. Tampaknya semakin kuat darahnya, semakin besar kekuatan yang diberikan padanya. Meskipun ini terdengar terlalu aneh, Luan sekarang semakin yakin. Keras kepala dan tidak menyesal. Pria berambut merah itu tersenyum dingin dan menunjukkan gigi yang meneteskan darah. Terlihat sangat menjijikan ketika dia berkata, kalau begitu, aku harus membunuhmu sendiri dan menyedot darahmu sampai kering. Jangan mengatakan hal menjijikan seperti itu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi jijik, Sejak aku melihatmu, aku berusaha sangat keras untuk tidak muntah. Petik 2 Petik 2 Wajah pria berambut merah itu menegang, dan kebencian di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia mengjilat darah di mulutnya dan berteriak seperti hantu. Ah! Ceritan terdengar, Luan mengerutkan kening dan langsung mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya. Dengan teriakan ini, tanah, bebatuan, dan pepohonan di sekitarnya semuanya meledak. Gemuruh. Baru kemudian telinganya terasa lebih baik. Teriakan ini berlangsung selama 3 napas penuh waktu. Setelah 3 napas waktu, segala sesuatu dalam radius 30 meter telah berubah menjadi reruntuhan, berubah menjadi ruang terbuka yang luas tanpa penutup apapun. Setelah pria berambut merah itu berteriak, dia membungkuk dan bernafas dengan berat seolah dia lelah. Luan mengerutkan kening dan menatap pria itu, masih tidak mengambil tindakan apapun. Tiba-tiba, pihak lain bergerak. Tanpa peringatan apapun, pria berambut merah yang masih terengah-engah tiba-tiba melesat keluar. Segala sesuatu di bawah kakinya hancur saat dia menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Kecepatan ini terlalu cepat, sama sekali tidak kalah dengan kecepatan Luan. Saat aura pihak lain bergerak, Luan menentukan kekuatannya. Puncak tingkat 2 Namun, meski kekuatan orang ini hanya di puncak level 2, rasa bahaya yang dia berikan pada Luan sangat besar. Seluruh tubuh orang ini berbau darah, jadi tidak sesederhana itu. Suara mendesing. Orang ini bergegas ke depan Luan dan melemparkan pukulan sederhana ke wajah Luan. Luan mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Tidak ada belati di tangannya, tetapi dia menggunakan tangannya untuk memblokir pukulan itu, memblokirnya ke samping. Pertahanan yang sama, serangan yang sama. Ini adalah teknik pertempuran yang diandalkan Luan untuk bertahan hidup. Saat bertahan, Luan telah meninju rahang pihak lain. Jika pukulan ini mendarat, rahang pihak lain pasti akan patah. Bang! Pukulan itu langsung mendarat. Seperti yang diharapkan Luan, rahang pria berambut merah itu langsung bergeser ke samping. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Luan mengerutkan kening. Pria berambut merah itu tidak peduli dengan rahangnya yang terkilir, juga tidak merasakan sakit. Sekali lagi, dia meninju Luan. Kali ini, tinjunya menjadi buram, seolah-olah ada darah yang mengalir di sana. Selain itu, kekuatan dan kecepatan pukulan ini jauh lebih cepat dari pukulan sebelumnya. Alis Luan berkerut erat, tinju kanannya langsung mengayun keluar dan langsung menuju pergelangan tangan lawan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menerima pukulan ini secara langsung. Dia harus membubarkannya. Bang! Pukulan itu mendarat di pergelangan tangan pihak lain. Segera, tinju pria berambut merah itu mengendur, tapi hanya itu. Dia terus menyerang dada Luan. Bang! Luan menerima pukulan itu secara langsung, dan tubuhnya terbang mundur. Namun, pada saat yang sama, Luan juga menendang dada pihak lain dengan keras. Kedua tubuh mereka terbang mundur, dan masing-masing mundur beberapa meter sebelum berhenti. Luan merasakan dadanya menegang. Dia melihat ke bawah ke dadanya dan melihat deep eyes yang baru saja memadat di dadanya memiliki retakan yang dalam dan perlahan-lahan terkelupas. Mendongak, Luan mengerutkan kening dan menatap pria berambut merah di kejauhan. Setelah pria berambut merah itu memantapkan dirinya, dia mengangkat tangannya dan dengan paksa menarik kembali rahangnya yang terkilir. Berbicara secara logis, rahang yang rusak tidak akan pulih bahkan jika ditarik ke belakang. Namun, pria berambut merah itu langsung memindahkannya, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Apa yang sedang terjadi? Luan semakin mengernyit. Mungkinkah orang ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat? Pria berambut merah itu perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh pada Luan. Kali ini, Luan tidak berniat mengujinya lagi. Dua belati muncul di tangannya. Karena pihak lain bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan mengalahkan pihak lain sampai dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bang, bang. Hampir pada saat yang sama, keduanya saling menyerbu dengan kecepatan penuh. Jarak beberapa kaki hanya dalam sekejap mata bagi mereka berdua. Dalam sekejap, tinju mereka bertabrakan. Dibandingkan sebelumnya, tubuh pria berambut merah itu tampak berlumuran darah. Kecepatan dan kekuatannya telah meningkat. Bahkan Luan tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Untungnya, persepsi Luan kuat. Dia bisa merasakan niat pihak lain saat dia bergerak, jadi dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan pihak lain. Namun, dengan cara ini, berapa kali dia hanya bisa bertahan dari serangan Luan akan sangat berkurang. Namun, ini tidak berarti Luan tidak bisa menyerang. Sebaliknya, itu membuat serangannya lebih hati-hati dan lebih cerdik. Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di sekitarnya. Tanah yang sudah hancur menjadi bobrok lagi. Apa yang membuat Luan semakin serius adalah bahwa setelah mereka berdua bertukar beberapa pukulan, Master Surgawi Atribut Kayu di kejauhan juga bergabung dan menyerangnya bersama dengan pria berambut merah itu. Keduanya bekerja sama dan memaksa Luan mundur. Namun, ini hanya di permukaan. Meskipun Luan sepertinya dipaksa mundur, tidak banyak luka di tubuhnya. Di sisi lain, pria berambut merah itu memiliki banyak luka di tubuhnya di bawah Frost Dagger. Namun, Frost Dagger langsung membekukan lukanya, sehingga darahnya tidak mengalir keluar. Semakin dia bertarung, semakin ketakutan pria berambut merah itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya jelas di atas lawannya, tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang serangan lawannya seperti air. Dia tidak bisa mengacau. Oleh karena itu, pria berambut merah itu menjadi semakin ketakutan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia meraung dan meninju Luan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, mata Luan terfokus dan mata merahnya berkilat. Dia telah menunggu saat ini. Serangan pihak lain telah ditahan, dan hanya ada sedikit kekurangan. Dia telah menunggu saat pihak lain tidak bisa menahan emosinya. Suara mendesing. Luan dengan cepat membungkuk dan menghindari pukulan itu. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan langsung ke dada pihak lain. Tinju ini dijiwai dengan api suci sembilan surga. Bang! Pukulan itu mengenai pihak lain, dan tubuhnya langsung terbang keluar dan menabrak tanah jauh seperti bola meriam. 355. Gemuruh. Di malam yang gelap, sosok pria berambut merah itu menabrak tanah dan bahkan membuat parit di reruntuhan sebelum akhirnya berhenti. Karena dia ditabrak ke dalam lubang, keberadaan pria berambut merah itu menghilang dari pandangan Luan. Luan berdiri perlahan dan melihat kekejauhan dengan tatapan tajam. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakannya. Pukulan yang ditutupi dengan api suci surga kesembilan adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Meskipun dia telah menggunakan api suci surga kesembilan sebelumnya, itu selalu ada di anggota tubuh lawan. Lawan kemungkinan besar akan melarikan diri dengan anggota tubuh yang patah. Tapi jika itu adalah dadanya, itu tidak bisa dipotong. Pukulan terakhir tadi, tinjunya dekat dengan dada lawan dan lawan tidak bertahan sama sekali. Dengan kekuatan api suci surga kesembilan, itu seharusnya bisa membakarnya sampai mati. Namun, saat ini, wajah Luan sama sekali tidak terlihat rileks. Sebaliknya, itu menjadi semakin serius. Klik, klik, klik. Suara kecil datang dari jauh. Hanya dua napas kemudian, sesosok berdiri dari reruntuhan di kejauhan. Siapa lagi kalau bukan pria berambut merah itu? Dia menundukkan kepalanya dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Dia terengah-engah. Di dadanya, ada kawah besar. Darah dan daging hangus masih menetes dari sana. Namun, lukanya cukup untuk membunuh seseorang, tetapi orang ini tidak mati sama sekali. Hahaha. Sedikit tawa datang dari pria berambut merah itu. Tawa itu semakin keras dan keras sampai sangat keras dan menyebar ke seluruh hutan. Hahaha. Hahaha. Luan berdiri di kejauhan. Mata merahnya sangat menyilaukan dalam gelap. Dia menatap pria berambut merah di kejauhan dalam-dalam dan tidak goyah sama sekali karena tawanya. Kamu benar-benar kuat. Pria berambut merah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan keras, menyebabkan rambutnya terbang ke belakang dan memperlihatkan wajahnya yang ganas. Dia mencibir dan berkata, Aku tidak salah menilaimu. Darahmu, aku akan memakannya hari ini. Setelah selesai berbicara, pria berambut merah itu merauh marah dan bergegas maju. Tapi kali ini, targetnya bukan Luan, tapi master tipe kayu. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat pria berambut merah itu bergegas ke belakang Guru Surgawi Kayu dan menusukkan tangannya ke punggung Guru Surgawi. Setelah mengerahkan kekuatan, jantung Guru Surgawi Kayu langsung digali. Pada saat yang sama, atribut kayu Guru Surgawi runtuh ke tanah. Namun, pria berambut merah itu sama sekali tidak peduli. Dia mengambil hati dan memakannya dalam gigitan besar. Saat dia makan, Luan melihat dengan matanya sendiri bahwa lubang di dadanya pulih dengan cepat. Pada akhirnya, itu sama bagusnya dengan yang baru. Teknik Surgawi macam apa ini? Mata Luan menyipit, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus menyerang sekarang, tetapi untuk beberapa alasan, intuisinya menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Segera, hati itu dilahap oleh pria berambut merah itu. Pada saat yang sama, dadanya sembuh total. Wajahnya berlumuran darah, tapi ia tampaknya tidak peduli. Dia bahkan menjilat bibirnya dengan penuh minat. Meskipun sudah malam, Luan memperhatikan bahwa kulitnya semakin memerah, termasuk matanya. Setelah aku memakan darahnya, aku menyadari bahwa darahmu membuatku semakin bersemangat. Tawa pria berambut merah itu menjadi semakin aneh. Dia berkata dengan lantang, untuk mengenangmu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tubuh darah untuk pertama kalinya. Setelah mengatakan itu, saat Luan masih terkejut tentang apa itu tubuh darah, pria berambut merah itu tiba-tiba meraung ke langit. Suaranya langsung menyebar jauh dan luas. Bersamaan dengan suara itu, cahaya yang menyilaukan dipancarkan dari tubuhnya. warna merah di kulitnya benar-benar menyala. Warna merah mulai menyatu, membentuk garis-garis yang dengan cepat berubah di tubuhnya. Pada akhirnya, mereka menyatu menjadi pola yang rumit seperti sebuah ritual. Setelah itu, pola itu memancarkan semburan cahaya lainnya. Pada saat yang sama, cahaya mulai menyatu di atas tubuhnya hingga mencapai matanya. Semua cahaya berkumpul di atas matanya, menyebabkan mata pria berambut merah itu memancarkan semburan cahaya yang melesat ke langit. Setelah dua nafas, cahaya yang dipancarkan dari mata pria berambut merah itu akhirnya mereduk. Meski begitu, matanya benar-benar merah, yang sangat menyilaukan di malam yang gelap. Saat kamu pertama kali datang, aku merasa kamu sangat mirip denganku. Sekarang akhirnya aku tahu kenapa pria berambut merah itu memandang Luan dan mencibir. Jadi, matamu juga merah. Hanya saja pupilmu merah, tapi seluruh mataku merah. Dari sudut pandang ini, Anda jauh lebih rendah dari saya. Mendengar itu, Luan tidak cemberut. Sebaliknya, dia secara bertahap santai. Dia mengambil nafas ringan dan menatap langsung ke pria berambut merah di kejauhan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Apakah itu atau tidak, kita akan tahu begitu kita bertarung. Pria berambut merah itu berkata dengan senyum sinis. Di malam yang gelap, mereka berdua saling berhadapan dari jauh. Yang satu bermata merah, yang lain bermata merah. Mereka berdua terlihat sangat aneh. Saat ini, pria berambut merah itu bergerak. Dia tiba-tiba pindah. Gerakannya sangat cepat, bahkan tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Seperti hantu, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya dan langsung menuju Luan. Mata Luan terfokus. Baru saja, kecepatan pria berambut merah itu di atas. Dia harus mengandalkan persepsinya untuk memprediksi dan bertarung terlebih dahulu. Sekarang kecepatan pria berambut merah itu telah meningkat satu tingkat lagi. Hanya poin ini saja yang akan menyebabkan banyak masalah baginya. Namun, pria berambut merah itu tidak mudah dihadapi. Luan mengerutkan kening dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Dalam sekejap, gelombang besar menyapu dari bawah kakinya pria berambut merah itu melihat ombak datang, tapi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menamparkan udara dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, gelombang besar di depannya terbelah menjadi dua, menciptakan celah besar. Luan terkejut. Bobot ombaknya jauh lebih berat dari air biasa, tapi bisa ditepis oleh telapak tangan. Tampaknya kekuatan pria berambut merah itu meningkat pesat. Dua belati langsung dipegang terbalik di tangannya. Melihat pria berambut merah itu bergegas ke arahnya, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju untuk menemui pria berambut merah itu. Dalam sekejap, mereka berdua bertatap muka. Mereka berdua menyerang pada saat yang sama. Pria berambut merah itu lebih cepat. Dalam sekejap mata, tinjunya berada di depan Luan. Tinju itu memancarkan cahaya merah tua dan dipenuhi dengan bau darah. Kekuatan pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, kali ini, Luan tidak hanya perlu merasakan serangan pria berambut merah itu, tetapi juga perlu memprediksi serangan pria berambut merah itu. Untungnya, setelah pertempuran barusan, dia telah mengetahui beberapa kebiasaan pria berambut merah itu. Sebelum pria berambut merah itu menyerang, dia sudah membungkuk dan menghindari pukulan itu dalam sekejap. Saat ini, Luan menyerang dengan kedua tangannya, satu dari depan dan satu dari belakang. Satu belati langsung menuju jantung pria berambut merah itu, dan belati lainnya langsung menuju rusuk pria berambut merah itu. Bang! Pria berambut merah itu melambaikan tangan kirinya dan menangkap belati yang mengincar jantungnya. Namun, dia, yang tidak tahu cara melakukan banyak tugas, sangat cepat sehingga dia menangkap belati kedua ketika jaraknya kurang dari satu inci dari rusuk sampingnya. Namun, saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa lutut Luan sudah berada di depan pahanya. Bang! Pahanya dipukul keras. Dalam sekejap, perasaan mati rasa menyapu seluruh tubuhnya. Namun, pria berambut merah itu mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Semua perasaan negatif dihilangkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. tubuhnya tiba-tiba membungkuk ke depan dan meraih pergelangan tangan Luan dengan kedua tangan. Seolah-olah dia akan merobek lengan Luan. Merasakan kekuatan besar, mata Luan menyipit. Segera, api suci surga ke-9 meledak dari pergelangan tangannya. Pria berambut merah itu langsung melepaskan tangannya. Pada saat yang sama, Luan memutar pergelangan tangannya dan kedua belati itu langsung memotong urat pergelangan tangan pria berambut merah itu. Bang! Keduanya mundur beberapa meter. Kali ini, Luan dengan jelas melihat mengapa api suci surga ke-9 tidak bisa membakar lawannya sampai mati. Saat api suci surga ke-9 naik, darah akan muncul di telapak tangan pria berambut merah itu. Viskositas darah jauh dari biasanya, dan kecepatan pembakarannya akan lebih lambat. Dia hanya perlu memisahkan darah dan dia akan baik-baik saja. Ada pun tendon di tangannya, dengan cepat disembuhkan dan disambungkan kembali. Namun, melihat tangan lawannya sembuh, Luan tidak patah semangat sama sekali. Karena dia tahu bahwa apapun tipe tubuhnya, itu akan menghabiskan energi untuk menyembuhkan luka. Meski pria berambut merah itu sepertinya tidak terluka, dia pasti menghabiskan banyak energi. Tebakan Luan benar, ini juga mengapa pria berambut merah itu semakin marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia terluka berkali-kali ketika kekuatan, kecepatan, dan kekuatannya jelas di atas lawannya. Depresi di hatinya bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit di tubuhnya. Dia meraung dengan marah. Dalam sekejap, semua darah di tubuhnya mendidih. Bau kental darah segar langsung menyebar di udara. Segera, rasa penindasan, kematian, dan darah menyebar. Perasaan ini cukup untuk mempengaruhi siapa saja yang lebih lemah darinya. Kecuali Luan. Merasakan aura ini, Luan sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Melepaskan emosi seperti itu di depan Dewa Iblis lebih menggelikan daripada menunjukkan sedikit keahlian seseorang di depan seorang ahli. Mata Luan menyipit, dan warna merah di matanya menjadi semakin merah. Sebelumnya, dia berusaha mengendalikan rasionalitasnya. Kali ini, dia siap melepaskan beberapa batasan. Ledakan. Dengan Luan sebagai pusatnya, tanah langsung meledak. Kali ini, aura yang lebih mengerikan dari bau darah menyebar di udara. 356. Gemuruh. Melihat lonjakan kekuatan yang tiba-tiba dari remaja di depannya, pria berambut merah itu jelas terkejut, dan bahkan kecepatan serangannya pun melambat. Kemudian, dia merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul di udara. Emosi ini langsung menenggelamkan aura yang dipancarkannya, seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, tanpa ada kemampuan untuk melawan. Keputus asaan, emosi membunuh dan ketakutan menyerbu pikiran pria berambut merah itu, membuat kakinya menjadi lunak dalam sekejap dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Pria berambut merah itu menatap remaja di kejauhan dengan kaget, sepasang mata merahnya terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa di dunia ini akan ada namun, faktanya tepat di depan matanya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia menatap kosong ke arah Luan di kejauhan, secara bertahap menenangkan pikirannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahaya yang fatal. Dan di kejauhan, Luan, yang telah melepaskan batas tertentu, menatap tangannya, menarik nafas dalam-dalam, dan merasakan kekuatannya. Ini adalah salah satu hasil kultifasinya. Ketika dia bisa menggunakan Realm of the Demon Gods, dia menemukan bahwa Realm of the Demon Gods tidak sesederhana kelihatannya. Pria dalam kabut hitam telah mengatakan ini berkali-kali. Peningkatan kekuatan dari Realm of the Demon Gods yang ia gunakan sekarang belum maksimal, bahkan bisa dikatakan masih jauh dari maksimal. Tetapi ketika dia berada di kota perbatasan tengah, dia secara pribadi mengalami bahwa peningkatan kekuatan dari alam dewa iblis terkait dengan berapa banyak rasionalitas yang tersisa. Di masa lalu, dia selalu mempertahankan rasionalitas yang cukup untuk menggunakan Realm of the Demon Gods, tetapi ketika dia berada di kota perbatasan tengah, karena suatu kebetulan, dia kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Pada saat itulah dia mengalahkan Wang Sue dalam lima gerakan, yang membuatnya jatuh ke dalam kontemplasi. Oleh karena itu, dalam kultifasi selanjutnya, dia terus mengeksplorasi cara menggunakan alam dewa iblis. Lagi pula, terkadang lebih baik kehilangan akal daripada kehilangan nyawa. Setelah percobaan berulang kali, dia akhirnya menemukan cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, sekarang dia telah melepaskan batas tertentu, emosi negatif tidak hanya melanda, tetapi juga menelan dirinya sendiri. Dalam sekejap, matanya menjadi merah yang sangat aneh, seolah merah itu hidup, seolah melompat. Rasionalitasnya yang tersisa hampir tidak dapat menekan emosi negatif, dan bahkan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan emosi negatif menyerang dirinya. Namun, manfaatnya juga sangat besar. Kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Dia sekarang memiliki satu kartu truf lagi di tangannya. Luan mengangkat kepalanya sedikit. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi pria berambut merah itu bisa. Wajah Luan menjadi sangat dingin. Ekspresi itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap semua makhluk hidup. Di bawah mata merahnya, semuanya tampak seperti semut. Di bawah sepasang mata itu, tidak ada nyawa yang layak diselamatkan. Berlari. Pikiran ini langsung muncul di benak pria berambut merah itu. Namun, saat dia hendak melarikan diri, dia menyadari bahwa kakinya tidak bisa bergerak. Saat ini, Luan bergerak dari jauh. Dengan, boom, tempat Luan berdiri langsung meledak, dan suaranya langsung menghilang. Kecepatannya sangat cepat bahkan pria berambut merah tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Bang! Sebuah pukulan sederhana mendarat di wajahnya. Tidak ada api atau embun beku yang melekat padanya. Seolah-olah itu hanya kekuatan fisik. Dalam sekejap, wajah lawan berubah bentuk. Dalam sekejap, tubuh pria berambut merah itu hendak terbang keluar, namun saat dia hendak terbang keluar, pergelangan kakinya langsung dicengkeram. Retakan! Pergelangan kakinya dihancurkan oleh kekuatan yang kuat, dan pada saat yang sama, tubuhnya yang terbang keluar ditarik dengan paksa ke belakang. Dengan tarikan ini, mata buram pria berambut merah itu bertemu dengan mata Luan. Sepasang mata merah iblis di malam yang gelap itu seperti pedang tajam yang menembus jantung. Pria berambut merah itu tidak memiliki pikiran untuk melawan. Bang! Pukulan lain mendarat, dan kepala pria berambut merah itu terhempas ke tanah. Dengan ledakan keras, beberapa zang tanah di sekitarnya dihancurkan ke tanah. Setelah dua pukulan, kepala pria berambut merah itu benar-benar cacat. Darah menutupi seluruh kepalanya, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Luan memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Melihat darah kuat pria berambut merah itu hendak memperbaiki kepalanya, dia sedikit mengernyit dan mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Ledakan! Ledakan keras lainnya terdengar, dan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Ketika semuanya berhenti, semuanya benar-benar berhenti. Kepala pria berambut merah itu benar-benar menghilang. Darah mengalir keluar dari lehernya, dan semua tanda kehidupan hilang. Bang! Nyala api naik dari tangan Luan, dan dia menjentikannya ke mayat itu. Api suci sembilan surga segera terbakar dengan ganas. Setelah sepuluh napas penuh, mayat itu benar-benar terbakar, dan bahkan tidak ada sisa yang tersisa. Pada saat yang sama, Luan dengan paksa menutup matanya. Dia mengangkat kepalanya, seolah mencoba mengendalikan dan memikirkan sesuatu. Akhirnya, setelah beberapa lama, kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah. Celepuk! Luan membuka matanya, dan sekarang matanya hitam pekat. Huff! Huff! Saat alam dewa iblis menghilang, perasaan lemah yang lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan lemah ini bahkan membuatnya tidak bisa berdiri, dan dia hanya bisa berlutut di tanah. Dengan tangan gemetar, dia dengan paksa mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya dan menelannya. Meskipun pil penambah konstitusi tidak dapat menahan perasaan lemah ini, itu dapat membantu energi asal surgawinya pulih lebih cepat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, bahkan ada keringat yang menetes dari wajahnya. Setelah beristirahat sebentar, dia merasa bisa bergerak. Saat dia hendak mencoba bangun, dia tiba-tiba melihat sebuah batu merah di sampingnya. Itu adalah permata berwarna merah darah. Luan terkejut. Dia menyeret tubuhnya yang lelah, membungkuk, mengambil permata berwarna merah darah, dan melihatnya dengan hati-hati. Pria berambut merah itu sudah mati, tetapi kabut di hutan tidak juga hilang. Pada saat ini, Luan menyadari bahwa lingkaran kabut itu menyatu ke arah permata, dan bukan pria itu. Saat permata berwarna merah darah itu masuk ke tangannya, Luan langsung merasakan aura yang membuat orang melawan. Namun, Luan saat ini terlalu lemah, dan tidak ada cara baginya untuk menganalisis atau merasakan apa permata itu. Dia langsung memasukkannya ke dalam ring. Permata itu ditempatkan di dalam cincin, dan segera terputus dari dunia luar. Kabut merah yang kehilangan kendali langsung menjadi halus, dan kemudian menghilang dengan cepat. Angin dingin bertiup, dan tidak lama kemudian, warna merah di hutan menghilang tanpa bekas, dan semuanya menjadi jelas. Merasakan perubahan itu, Luan sedikit banyak merasa lega. Jika kabut ini selalu ada, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana keluar dari hutan yang berbahaya itu. Setelah istirahat satu jam lagi, Luan akhirnya merasa tubuhnya bisa bergerak bebas, dan dia juga memiliki sedikit kemampuan bertarung. Baru kemudian dia bangun, dan berlari keluar dari hutan. Seperti yang diharapkan, seiring dengan menghilangnya kabut merah, dia melihat banyak binatang aneh bersembunyi di sudut untuk menyembuhkan diri. Penampilan mereka sangat menyedihkan, dan bahkan ada beberapa binatang aneh yang diam-diam menangis. Para guru surgawi manusia bahkan lebih dari itu, karena mereka berkumpul bersama untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa mereka menyerang rekan mereka, tetapi mereka semua penuh dengan luka, dan beberapa rekan mereka bahkan tergantung di pohon. Luan melihat pemandangan ini, dan matanya menyipit. Kemampuan khusus ini memang berbahaya bila dibudidayakan. Jelas, pria berambut merah itu mengandalkan darah orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, Luan tiba di pinggiran kabut merah. Dia menemukan tempat persembunyian Yao, dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa Yao masih duduk di dalam iglo. Melihat Yao baik-baik saja, Luan menghela nafas lega. Melihat Luan telah kembali, Yao buru-buru bangkit dan berlari. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Yao menatap wajah pucat Luan, dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan sedikit mengernyit, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, ayo tinggalkan tempat ini dulu, dan cari tempat yang aman dulu. 357. Dua jam kemudian. Saat itu sudah larut malam, dan sekarang hampir tengah malam. Luan dan Yao masih bergerak maju di dalam hutan, dan tidak berhenti untuk beristirahat. Lagi pula, itu adalah hutan kabut merah, dan baunya akan menarik banyak binatang aneh. Luan saat ini tidak memiliki kemampuan tempur, dan untuk alasan keamanan, mereka harus mencari tempat yang aman. Kuda mereka mungkin sudah lama mati. Mereka berdua terus berjalan di hutan yang gelap seperti ini. Setelah sekian lama, wajah Luan akhirnya pulih sedikit. Dan Yao tidak takut gelap, jadi keduanya berjalan dengan tenang. Namun, bukanlah ide yang baik untuk terus berjalan seperti ini. Saat itu hampir tengah malam, dan Luan merasa bahwa mereka harus mencari tempat untuk bermalam. Namun, saat Luan hendak menyerah, matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat ada kota kecil tidak jauh dari sana, dan hatinya tiba-tiba bahagia. Ayo pergi, kita akan menemukan penginapan di sana. Luan dengan cepat berkata, Baiklah, Yao juga sangat senang, siapa yang tidak mau tidur di ranjang. Dengan tujuan, kecepatan keduanya meningkat secara signifikan. Akhirnya, menjelang tengah malam, keduanya memasuki kota kecil itu. Namun, karena sudah terlalu larut, tidak banyak orang yang turun ke jalan. Hanya gonggongan anjing yang terdengar dari waktu ke waktu, dan jalanan sangat sepi. Keduanya berjalan di jalan, melihat toko-toko kecil di kedua sisi jalan, dan akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah penginapan. Mata keduanya menyala, dan mereka dengan cepat berjalan. Penginapan itu tidak ditutup, dan masih ada lampu yang berkelap-kelip di dalamnya. Setelah keduanya memasuki penginapan, lobi sudah kosong, dan hanya ada seorang pelayan yang sedang tidur duduk di belakang konter. Luan berjalan mendekat, dan berkata kepada pelayan, Halo, kami ingin menginap. Suara Luan tidak keras, tetapi pelayan itu tiba-tiba terbangun, seolah dia ketakutan, dan dengan cepat melihat sekeliling. Ketika dia melihat seorang pemuda dan seorang gadis bertopi kerudung ingin tinggal, dia menghela nafas lega. Tinggal, kan? Pelayan itu sedikit tidak sabar, dan berkata sambil menggosok lehernya. Satu tael perak. Luan terkejut, harganya tidak murah, tetapi tidak mungkin dia memiliki sisa uang yang begitu sedikit. Setelah meletakkan uang di atas meja, pelayan memberinya kunci. Kamar keempat di lantai dua, pelayan itu langsung berkata, Aku tidak akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, pelayan sekali lagi berbaring, dan tertidur. Melihat penampilan pelayan itu, Luan tidak keberatan. Dia dan Yao berjalan ke lantai dua, dan dengan cepat sampai di kamar. Alasan mengapa Luan tidak memesan dua kamar adalah untuk memastikan keamanan Yao. Sama seperti sebelumnya, Luan berkata kepada Yao, Kamu tidur di tempat tidur, Aku akan tidur di lantai. Tapi, kamu terluka hari ini. Yao sangat khawatir saat dia berkata, Kamu harus tidur di tempat tidur hari ini. Aku hanya bisa duduk dan tidur sebentar. Tidak dibutuhkan. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tegas, Kamu tidur. Aku baik-baik saja. Melihat Lulu, Yao, Yao, dan Yao, Yao's. Yao, 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 ke Yao, 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 sampai akhir, Yao, Yao. Yao tidur-tidur, Yao, 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 hari ini sedikit melelahkan baginya, dan sudah agak terlambat. Luan tidak langsung tidur. Sebaliknya, dia duduk di kursi, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Tehnya sudah lama menjadi dingin, dan daun tehnya juga tidak enak. Luan duduk diam, memikirkan masalah hari ini. Permata merah darah ini jelas bukan permata yang bagus. Yao-Yao bisa merasakannya, yang berarti Yao-Yao memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Ketika dia bangun besok pagi, dia akan bertanya padanya tentang permata ini. Luan duduk di kursi, dan segera, dia dilanda gelombang kantuk. Hari ini, dia telah menggunakan lebih banyak realm of the demon gods, dan pikirannya benar-benar kosong. Karena itu, dia yang ingin berkultifasi sebentar, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan tertidur di atas meja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, dini hari. Saat Luan perlahan membuka matanya, sudah ada cahaya menyilaukan yang bersinar dari luar. Karena saat itu musim semi, cahayanya sangat hangat. Saat menyinari tubuh seseorang, rasanya sangat nyaman. Luan tidak menyangka bahwa kali ini dia akan tidur sangat nyenyak, dan tidak merasakan apapun sepanjang malam. Dia bangkit, dan menggerakkan bahunya dengan paksa, mengeluarkan serangkaian suara. Setelah istirahat malam, kekuatannya pulih sekitar 60%, dan ini membuat suasana hati Luan sedikit berat. Di masa lalu, setelah menggunakan Realm of the Demon Gods, dia pasti bisa pulih setelah istirahat malam. Namun, kali ini, perbedaannya sangat besar. Setelah menggerakkan tubuhnya, Luan berbalik dan melihat ke tempat tidur. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di tempat tidur, dia tercengang, dan segera berdiri. Di mana dia? Luan mengerutkan kening, dan berlari ke sisi tempat tidur untuk mencari-cari. Tidak ada mekanisme di tempat tidur ini. Mungkinkah dia bahkan tidak tahu bahwa dia dibawa pergi tepat di bawah hidung Yao saat tidur? Memikirkan hal ini, Luan buru-buru berlari keluar. Namun, saat dia membuka pintu, Yao Yao sudah berdiri di luar. Ah! Yao Yao kaget, dan benda di tangannya hampir jatuh. Luan terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Kamu mau pergi ke mana? Tanpa menunggu Yao Yao berbicara, Luan mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa meninggalkanku? Aku pergi untuk sarapan, melihat tatapan tajam Luan, Yao Yao sedikit ketakutan, dan berkata dengan lembut, Aku melihat kamu tidur sangat nyanya, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Luan mengerutkan kening, dan menundukkan kepalanya untuk melihat sarapan untuk dua orang di atas nampan. Namun, matanya tidak rileks sama sekali. Dia menatap Yao Yao, dan berkata lagi, Aku akan mengatakannya sekali lagi. Apapun yang terjadi, kamu tidak dapat meninggalkan sisiku. Apakah kamu mengerti? Dipahami, Yao Yao menatap tatapan tajam Luan, dan buru-buru berkata, Masuk, Luan mengambil nampan dari tangan Yao Yao, dan masuk ke dalam rumah. Yao Yao juga pindah ke rumah itu. Setelah Luan meletakkan makanan di atas meja, mereka berdua mulai makan. Setelah mereka berdua selesai makan, Luan duduk di kursi, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, Kemarin, aku pergi ke tempat yang kamu sebutkan di hutan dan melihat seorang pria. Kulit dan rambutnya semuanya merah tua, dan matanya juga merah. Dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, dan juga memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Menurut pengamatan saya, dia meminum darah guru surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Luan sedikit mengernyit, dan setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Selain itu, aku menemukan permata merah darah padanya. Permata merah darah, Yao Yao terkejut, dan alisnya sedikit berkerut. Dia segera bertanya, bisakah saya melihatnya? Aku khawatir tidak sekarang. Luan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kabut yang dipancarkan oleh permata ini dapat membuat orang kehilangan rasionalitasnya. Para guru surgawi dan binatang mistik kemarin, dan bahkan Anda, semuanya terpengaruh oleh permata ini. Ini adalah kota kecil, dan saya khawatir sesuatu akan terjadi. Yao Yao mengangguk ringan, dan memang, kata-kata Luan masuk akal. Dia mengerutkan kening dan merenung dengan serius, dan hanya setelah waktu yang lama dia mengangkat kepalanya lagi. Di dunia ini, ada banyak hal yang dapat mengganggu pikiran seseorang, menyebabkan mereka kehilangan rasionalitas dan saling membunuh. Tatapan Yao Yao berubah serius, dan berkata dengan serius, seni surgawi, pil, dan bahkan tanaman bisa melakukannya. Dan di antara hal-hal ini, ada satu yang sangat kuat. Namanya Batu Bulan Merah Blue di Mountain. Batu Bulan Merah Blue di Mountain. Luan terkejut, dan setelah mendengar nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia dengan penasaran bertanya, apa itu? Itu adalah batu yang sangat langka, dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai biji, karena tidak muncul dalam bentuk tambang, tetapi dalam bentuk potongan. Permata ini lahir dari akumulasi kebencian, dan tempat tumbuhnya kemungkinan besar mengalami sesuatu yang mengumpulkan kebencian. Kebencian. Luan sedikit mengernyit, hal ini terdengar sangat misterius, dan itu membuatnya sedikit bingung. Sebenarnya, pembentukan Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini, bahkan sekarang, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi satu hal yang pasti, setiap Batu Bulan Merah Blue di Mountain muncul, itu disertai dengan bencana. Begitu seseorang mendapatkannya, mereka dapat terus mendapatkan kekuatan. Kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat, dan dalam catatan sejarah, bahkan Heavenly Master di atas level 8 telah muncul sebelumnya. Kekuatan Guru Surgawi akan memperkuat efek permata, dan permata itu juga akan mengikis kesadaran Guru Surgawi. Pada akhirnya, Guru Surgawi pasti akan benar-benar kehilangan rasionalitasnya, dan menjadi iblis. Pada saat itu, seorang Guru Surgawi yang kuat yang telah kehilangan kesadarannya akan menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan. Dalam sejarah, terjadi banyak bencana karena Batu Bulan Merah Gunung berdarah, dan Batu Bulan Merah Gunung berdarah juga menjadi barang yang dicari oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan kekuatan. Mendengar kata-kata Yao Yao, ekspresi Luan dipenuhi keterkejutan. Setelah Yao Yao selesai berbicara, dia perlahan menjadi tenang, dan mulai merenung dengan serius. Karena Luan menemukan satu hal, dan itu adalah, Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini, benar-benar dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat dengan cepat. 358. Luan memang sedikit tergoda. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Setelah mengalami begitu banyak hal dan berkali-kali berjuang di ambang hidup dan mati, hati Luan juga sangat haus akan kekuasaan. Karena rasa haus inilah dia terus bekerja keras untuk berkultivasi tanpa henti. Namun, dia hanya tergoda oleh kecepatan mendapatkan kekuatan. Berpikir bahwa Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini perlu menghisap darah orang lain untuk mendapatkan kekuatan, alis Luan berangsur-angsur mengerutkan kening. Metode ini, bahkan jika dia bisa mencapai surga dalam satu langkah, jelas bukan pilihannya. Lalu bagaimana dengan batu ini? Luan memandang Yao dan bertanya, apiku tidak bisa membakarnya, sepertinya sangat keras. Ya, Yao menganggup dan berkata, Batu Bulan Merah Gunung berdarah adalah batu yang sangat istimewa. Bahkan orang terkuat pun tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, semua blue di Mountain Red Moon seton dalam sejarah disegel dan tidak dihancurkan. Tertutup, Luan mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu berarti itu masih ada? Apakah kamu tidak takut seseorang akan menginginkannya? Kamu bisa yakin? Yao tersenyum dan berkata, Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini tidak disegel hanya di satu tempat. Ada banyak tempat, setiap tempat sangat sulit ditemukan, dan petanya juga tersembunyi dengan sangat baik. Ada juga lebih dari satu klan yang melindungi peta. Ingin mendapatkan semua peta itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Mendengar ini, Luan mengerti dan mengangguk. Memang, Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini sedikit menakutkan. Memikirkan Guru Surgawi dan binatang aneh di hutan, Luan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Jika batu ini jatuh ke tangan Guru Surgawi yang bahkan lebih kuat, bukankah itu akan lebih keterlaluan? Kamu bisa memberikan Batu Bulan Merah Gunung berdarah ini ke Semoku. Yao tersenyum dan melanjutkan, Semoku kami juga salah satu klan yang bertanggung jawab untuk menyegel Batu Bulan Merah Gunung berdarah. Baiklah, mendengar ini, Luan mengangguk dan berkata tanpa ragu, Setelah aku mengirimmu ke Semoku, aku akan memberikannya padamu. Ya, jawab Yao. Suasana jatuh ke dalam keheningan singkat. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum Yao berbicara lagi. Tadi malam, aura yang kurasakan memang seperti Batu Bulan Merah. Alis tipis Yao berangsur-angsur berkerut. Luan menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Jika itu benar-benar Crimson Moonstone, maka ada sesuatu yang sangat aneh. Aneh, Luan sedikit terkejut dan bertanya, Apa yang aneh? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Matanya yang indah bertemu dengan Luan saat dia dengan lembut bertanya, Mengapa kamu tidak terpengaruh? Apa, Luan terkejut. Dia menatap Yao dengan heran. Kekuatan Batu Bulan Merah Gunung berdarah terletak pada kekuatan kebenciannya. Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Selama kekuatan seseorang di bawah pengontrol, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk tidak dikendalikan. Kekuatan Anda hanya pada tahap akhir peringkat satu. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Guru Surgawi setidaknya berada di puncak peringkat dua. Bagaimana Anda berhasil melarikan diri? Luan tertegun lagi dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi jika dia harus menjelaskannya, hal pertama yang dia pikirkan adalah Realm of Demon Gods. Mungkin, karena dia memiliki Realm of Demon Gods, kebenciannya tidak bisa dibandingkan dengan Realm of Demon Gods, itulah sebabnya dia tidak terpengaruh. Tentu saja, Luan pasti tidak akan mengatakan ini, karena Realm of Demon Gods adalah rahasia terbesarnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yao sambil tersenyum. Kebetulan, kurasa. Kebetulan. Alis tipis Yao sedikit berkerut. Jelas, tidak ada kebetulan di dunia ini. Melihat Luan tidak mau menjawab, Yao tidak bertanya lebih lanjut. Di dalam hatinya, dia masih percaya pada Luan. Lagi pula, mereka telah mengalami begitu banyak hal bersama, dan dia percaya pada karakter Luan. Ayo pergi ke kota nanti dan cari tempat untuk membeli dua kuda. Kata Luan, kalau begitu, kita akan mengisi jatah dan melanjutkan perjalanan kita. M.N. Yao dengan ringan mengangguk. Dengan sangat cepat, mereka berdua meninggalkan penginapan. Berjalan di kota, mereka berdua menyadari bahwa ada banyak orang di kota itu. Setelah melewati kota, ada dataran tak berujung di depan mereka, dan tidak ada lagi gunung. Dengan kata lain, kota ini berada di persimpangan dataran dan pegunungan. Banyak orang yang ingin pergi berburu di pegunungan akan berangkat dari sini. Jelas, peristiwa baru-baru ini di pegunungan telah menyebar seperti api. Banyak pemburu berkeliaran di jalanan sambil minum, dan tidak berani mendaki gunung. Orang-orang di kota sedang mendiskusikan kejadian di pegunungan, dan semua orang dipenuhi ketakutan. Dengan sangat cepat, Luan menemukan tempat yang menjual kuda. Sayangnya, kuda yang dijual di sini semuanya adalah kuda biasa, dan jauh lebih rendah dari kuda yang diberikan Liu Hongchang kepadanya. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah Luan membeli dua kuda, dia bersiap untuk pergi. Maaf, jika kita berjalan ke utara dari sini, berapa jauh desa atau kota berikutnya? Setelah Luan membayar, dia bertanya kepada pemiliknya. Pergi ke utara. Pemiliknya tersenyum dan berkata terus terang, Pergi ke utara. Jika Anda menunggang kuda, Anda dapat mencapai Hu Tie Cheng dalam waktu sekitar setengah hari. Hu Tie Cheng. Luan terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini ketika dia pergi ke kota Nanhai. MN. Pemilik memandang Luan dan berkata, melihat penampilan dan aksen Anda, Anda tampaknya bukan orang lokal. Kota kami juga berada di bawah manajemen Hu Tie Cheng. Karena ada banyak binatang aneh di pegunungan, Hu Tie Cheng memiliki banyak aliansi pemburu. Hu Tie Cheng juga dinamai karena mereka. Luan tiba-tiba mengerti. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemilik dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, bos. Terima kasih kembali, kata pemiliknya sambil tersenyum. Luan dan Yao menaiki kuda mereka dan segera meninggalkan kota, menuju Hu Tie Cheng. Benar saja, seperti yang dikatakan penjual kuda, saat menjelang tengah hari, tembok kota muncul di hadapan mereka. Ketika mereka berdua sampai di gerbang kota dan melihat orang-orang berbaris memasuki kota, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dengan melihat sosok dan fisik orang-orang ini, Luan merasa seolah-olah dia telah kembali ke alam surgawi. Orang-orang di sini semuanya tinggi dan kuat. Apalagi semua orang berpakaian sangat rapi dan berani. Semua orang memegang semua jenis alat di tangan mereka. Di tengah antrean, orang-orang mengobrol dengan orang asing seolah-olah mereka akrab satu sama lain. Mereka tidak merasa canggung sama sekali. Luan dan Yao juga turun dan membawa kuda mereka ke gerbang kota. Ketika mereka berdua sampai di gerbang kota, para prajurit yang menjaga kota memandang mereka dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kami bergegas ke utara. Kami hanya lewat, kata Luan. Para prajurit melihat mereka berdua lagi dan menemukan bahwa mereka tidak membawa barang bawaan. Mereka tidak membawa sesuatu yang mencurigakan, jadi mereka membiarkan mereka lewat. Luan dan Yao memasuki kota. Keduanya kurang lebih lelah setelah bergegas sepanjang pagi. Segera, mereka berdua menemukan kedai yang sangat besar dan berjalan masuk. Tentu saja, uang itu dibayarkan oleh Luan. Luan juga telah memilih tempat yang baik untuk makan dan tinggal, karena dia tahu bahwa kehidupan Yao di masa lalu pasti sangat baik. Setelah memasuki kedai, karena sudah siang, di dalamnya sangat ramai. Bahkan bisa digambarkan berisik, Luan dan Yao menemukan tempat yang relatif jauh dan sepi untuk duduk, memesan beberapa hidangan, dan menunggu dengan tenang. Di tengah, suara Luan dan Yao tidak keras, bahkan sedikit rendah. Ini sedikit tidak pada tempatnya dibandingkan dengan pemandangan di sekitarnya. Cuaca berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Kita harus berganti pakaian. Luan berkata, ayo jalan-jalan keliling kota nanti dan beli beberapa setel pakaian. Baiklah, Yao mengungkapkan senyum dan mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Dia masih sangat senang membeli baju baru. Segera, hidangan disajikan. Saat mereka berdua mulai makan, mereka melihat beberapa pria besar duduk di meja di samping mereka. Saat mereka duduk, mereka mulai berdiskusi. Luan bersumpah bahwa dia benar-benar tidak sengaja mendengarkan mereka. Hanya saja suara orang-orang ini sangat keras. Itu tidak bisa lagi digambarkan terus terang, tetapi benar-benar menusuk telinga. Anda telah mendengar. Sore hari, keluarga Zhang akan memilih menantu. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang, sepertinya akan ada kompetisi seni bela diri untuk pasangan. Siapapun yang menang dapat menikahi Zhang Rui. Aku juga mendengarnya. Sepertinya pemberitahuan itu dipasang kemarin. Zhang Rui sangat cantik, dan dengan bisnis keluarga besar keluarga Zhang, siapapun yang terpilih akan mencapai surga dalam satu langkah. Mencapai langit dalam satu langkah. Saya pikir itu lebih sulit daripada mencapai surga. Orang lain berkata, apakah menurut Anda kompetisi seni bela diri untuk pasangan ini adalah kompetisi? Ini untuk bersaing dengan Zhang Rui ini. Dan ada batasan usia. Anda tidak bisa lebih tua darinya lebih dari tiga tahun. Apa, bersaing dengan Zhang Rui? Tidak bisakah lebih tua lebih dari tiga tahun? Orang itu kaget mendengar hal itu, lalu mengutuk, lalu siapa yang bisa mengalahkan perempuan itu? Mendengarkan teriakan di samping, Luan tidak hanya mendengarnya dengan jelas, Yao juga sama. Dia memandang Luan, dan dengan lembut berkata, ada kompetisi seni bela diri untuk pasangan. Apakah kamu ingin mencobanya? Luan kaget ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan senyum pahit, jangan mengolok-olok saya. Saya masih muda, jadi saya tidak ingin memikirkan hal-hal itu. 359. Karena keheningan yang kebetulan, kata-kata Luan terdengar oleh orang-orang di meja sebelah. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan bisa mendengar petunjuk dari kata-kata Luan. Fokus Luan berbeda dari yang lain. Itu bukan, tidak bisa mengalahkan wanita itu, tetapi, dia tidak ingin melakukan hal semacam itu. Dengan kata lain, di alam bawah sadar Luan, dia tidak berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita itu. Dan poin ini, langsung menarik perhatian orang-orang di meja sebelah. Beberapa pria besar itu menoleh untuk melihat, ingin melihat siapa yang begitu sombong mengatakan kata-kata seperti itu. Ketika mereka mengetahui bahwa itu hanya seorang remaja, mereka tertegun sejenak sebelum mengungkapkan senyum sinis. Di usia yang begitu muda, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu dengan berbicara besar? Salah satu dari mereka memandang Luan dan berkata tanpa ragu, melihat penampilanmu, aku khawatir kamu bahkan bukan ahli alam surga, dan kamu masih ingin bertarung dengan Sang Rui. Siapa bilang begitu, orang lain mencibir, itulah mengapa orang mengatakan bahwa orang harus memiliki kesadaran diri. Jika tidak, kemanapun Anda pergi, Anda akan ditertawakan. Mendengarkan komentar sarkastik dari meja sebelah, Luan diam-diam makan, menutup telinga mereka. Bahkan Yao, yang duduk di seberangnya, tidak tahan lagi. Tapi Luan terus menyuruhnya untuk mendengarkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, orang-orang ini mengubah topik pembicaraan dari Luan. Luan dan Yao selesai makan dan meninggalkan bar. Pada saat ini, Yao akhirnya tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu tidak memberi mereka pelajaran sekarang? Takut masalah, Luan memandang Yao dan dengan lembut berkata, siapa yang tahu jika ada kekuatan di belakang mereka. Kami hanya lewat, aku tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Tapi mereka mengatakan itu tentangmu. Yao tidak tahan dan berkata, aku sudah terbiasa. Luan tersenyum dan berkata, omelan mereka tidak menyakitkan atau gatal. Biarkan saja. Dengan itu, Luan membawa Yao untuk berjalan-jalan di sekitar hutie ceng ini. Segera, keduanya menemukan toko penjahit dan membeli beberapa pakaian musim semi. Luan juga membeli beberapa set pakaian baru. Karena dia tumbuh jauh lebih tinggi, dia tidak bisa mengenakan pakaian tahun lalu tahun ini. Luan saat ini tidak berbeda dengan orang dewasa biasa. Dia sama sekali tidak terlihat dewasa. Sebaliknya, ekspresinya selalu membuat orang merasa tenang dan mantap. Jika bukan karena wajahnya yang muda, orang lain mungkin sudah memperlakukannya sebagai orang dewasa. Luan juga membeli beberapa pakaian untuk Yao, dan kali ini, pakaian yang dia beli untuk Yao lebih bagus dari yang dia beli sebelumnya. Lagi pula, saat itu musim semi, dan semua gadis ingin berdandan. Yao Yao juga seorang gadis, jadi dia tentu ingin membuat dirinya sedikit lebih cantik juga. Ketika melewati pakaian yang indah, meskipun Yao tidak mengatakan apa-apa, matanya akan tetap tertuju pada pakaian itu untuk beberapa tarikan napas. Luan tentu saja bukan seseorang yang enggan berpisah dengan uang, jadi dia membeli semuanya untuk Yao Yao. Dia benar-benar memiliki banyak uang untuknya sekarang. Namun, dia menyadari bahwa pakaian yang disukai Yao semuanya memiliki karakteristik yang unik, dan itu adalah warna yang cerah dan murni. Pakaian yang dia pilih dari jauh adalah pakaian yang tidak bisa dipakai orang lain, dan hanya dia yang mampu memakainya. Ini adalah temperamen. Akhirnya, setelah berkeliling selama dua jam, keduanya selesai membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Hari sudah sore, dan Luan en Yao sedang berjalan di jalanan. Dia telah memikirkan apakah dia harus tinggal di Hutie Cheng untuk satu malam, atau melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja bertanya kepada bos, dan jika mereka melanjutkan perjalanan, tidak akan ada desa di depan mereka. Itu berarti dia dan Yao Yao harus tidur di hutan belantara. Setelah perjalanan yang begitu jauh, mereka berdua tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Meskipun Luan tidak keberatan, Yao Yao mungkin tidak dapat menanggungnya. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Yao Yao, dan berkata, Mari kita tinggal di Hutie Cheng untuk satu malam, dan melanjutkan perjalanan kita besok. Mendengar kata-kata Luan, Yao Yao awalnya terkejut, dan kemudian, dia tersenyum bahagia. Dia buru-buru mengangguk, dan penampilan seperti peri itu sangat imut. Dengan sangat cepat, mereka berdua menemukan penginapan yang cukup bagus untuk ditinggali. Seperti biasa, mereka berdua tinggal di kamar yang sama. Setelah menyelesaikan semuanya, Yao Yao yang sedang duduk di tempat tidur tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku ingin menonton kompetisi bela diri untuk menikah, tidak apa-apa. Yao Yao bertanya dengan suara lembut. Kompetisi bela diri untuk menikah. Luan terkejut, dan menoleh untuk melihat Yao Yao. Apa yang masuk ke matanya adalah tatapan Yao Yao yang agak memohon. Benar sekali, Yao Yao sangat ingin menonton. Dia adalah warga Semoku, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Semoku sejak dia masih muda. Dan sebelum ini, dia dan pria itu sedang terburu-buru dalam perjalanan mereka dengan kereta, dan tidak bermain atau melihat apapun di sepanjang jalan. Bukannya dia belum pernah mendengar kompetisi bela diri untuk menikah, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat tatapan Yao Yao, Luan yang awalnya ingin menolak, merasa hatinya melunak. Menurutnya, kemungkinan munculnya masalah di tempat yang ramai akan jauh lebih tinggi. Tapi karena Yao Yao ingin menonton, seharusnya tidak ada masalah jika mereka pergi menonton. Selain itu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Luan merenung sejenak, dan akhirnya, setelah tiga tarikan napas, dia dengan ringan menganggupkan kepalanya. Melihat ekspresi setuju Luan, Yao Yao tiba-tiba tersenyum bahagia, dan dengan cepat bangkit dari tempat tidur, dan berkata kepada Luan, kalau begitu ayo pergi. En, Luan juga berdiri dari kursinya, dan keduanya segera meninggalkan penginapan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Fakta membuktikan bahwa kompetisi bela diri keluarga Zhang untuk menikah memang menyebar seperti api di Hutie Cheng. Keluarga Zhang adalah keluarga besar di Hutie Cheng. Sebagai tempat berkumpulnya aliansi pemburu, tentara bayaran, dan agen pendamping, orang-orang Hutie Cheng menyukai seni bela diri. Bahkan rakyat jelata di sini akan bersikeras untuk berlatih dan berlatih seni bela diri, belum lagi orang-orang yang mencari nafkah dengan bertarung. Di Hutie Cheng, semua orang bangga bisa bertarung. Di sini, yang kuat menerima rasa hormat yang jauh lebih tinggi daripada di kota lain. Keluarga Zhang, bisa menjadi keluarga besar di Hutie Cheng, secara alami ada hubungannya dengan hal-hal ini. Keluarga Zhang adalah salah satu dari aliansi pemburu dan agen pendamping yang terkenal di Hutie Cheng, dan ada banyak orang yang mencari perlindungan dengan mereka. Setiap tahun, keluarga Zhang menjual binatang aneh dan inti kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah pendamping yang mereka kirim juga beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, kompetisi bela diri keluarga Zhang untuk menikah mau tidak mau menggerakkan orang-orang di kota. Luan juga telah memperhatikan hal ini sejak lama. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak perlu menanyakan arah, dan dia bisa melihat banyak orang di jalan bergegas ke satu arah, dan mereka berdiskusi dengan keras. Kompetisi bela diri untuk pernikahan telah dimulai, tunggu apa lagi? Lari lebih cepat, jika kamu tidak terburu-buru, aku khawatir itu akan berakhir pada saat kita sampai di sana. Petik 2.2 Luan dan Yao berjalan di jalan, dan setelah melihat orang-orang ini berlari, dia juga mempercepat langkahnya. Akhirnya, setelah melewati dua jalan, tepat saat dia berbelok ke jalan lain yang ramai, dia tiba-tiba berhenti. Karena, saat ini, jalan ini sudah dipenuhi orang. Luan melihat pemandangan ini dengan takjub, seluruh jalan benar-benar tertutup. Seluruh jalan begitu ramai sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Belum lagi kuda, bahkan jika seseorang ingin masuk, itu tidak mungkin. Berdiri di pinggiran, Luan melihat di tengah kerumunan, ada arena berukuran sedang, dan memang ada orang yang bertarung di sana. Luan dan Yao menemukan tempat yang layak untuk ditonton, dan Yao tampak bersemangat. Apa kekuatan mereka? Yao bertanya pada Luan. Tingkat menengah tingkat satu, Luan mencari sebentar dan memastikan. Benar, pria dan wanita di arena sama-sama level satu tahap menengah. Poin ini membuat Luan merasa sedikit curiga. Wanita yang bertarung di arena itu mungkin setidaknya berusia 24 tahun, tetapi dia hanya memiliki kekuatan level satu tingkat menengah. Jika demikian, mengapa rakyat jelata mengatakan bahwa mengalahkannya lebih sulit daripada naik ke surga? Hu Tie Cheng ini berjuang untuk mencari nafkah, dan menghormati yang kuat. Wanita yang menarik perhatian seluruh kota, mungkinkah dia hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Luan tidak dapat mengetahuinya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan menemani Yao Yao untuk menonton arena dengan serius. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam arena pertarungan ini. Kekuatan dan seni surga keduanya semuanya dikendalikan di dalam arena. Tentu saja, jika bocor, rakyat jelata kemungkinan besar akan mengalami malapetaka. Namun, ruang sempit seperti itu sangat tidak menguntungkan bagi master surga dengan atribut tertentu, tetapi untuk master surga yang ofensif, itu membuat mereka sangat bahagia. Mungkinkah Zhang Rui ini sedang mencari orang yang ofensif? Luan terkejut dengan pikirannya sendiri dan menggelengkan kepalanya juga. Kenapa dia harus menebak pikiran orang lain? Dia hanya bisa berkonsentrasi menjadi penonton. Pertarungan di arena sangat sengit, dan akhirnya, setelah sebatang dupa, telapak tangan wanita itu mendarat di dada pria itu. Pria itu dikirim terbang keluar dari arena. Hua! Kerumunan gempar, orang lain telah dikalahkan, dan ini sudah menjadi orang ke-6 hari ini. Wanita di arena itu jelas lelah, terengah-engah, tetapi pada akhirnya, dia berdiri tegak dan berteriak kepada kerumunan di depannya, siapa lagi yang ingin menantang arena? Silakan datang. 360. Di jalan yang panjang, ada gelombang suara. Semua orang melihat wanita di atas panggung, dan ada banyak diskusi. Siapapun dapat melihat bahwa wanita itu telah menghabiskan sebagian besar energinya. Jika ada yang naik sekarang, mereka pasti bisa memanfaatkannya. Namun, meski begitu, tidak ada yang berani menantangnya. Ini membuat Luan semakin penasaran. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar orang di sampingnya berbicara. Huh! Karakter utamanya belum muncul. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berapa banyak bawahan yang dimiliki Zhang Rui. Bahkan jika kamu mengalahkannya, masih ada bawahan lainnya. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan bawahannya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Zhang Rui. Mendengar ini, Luan menyadari. Ternyata wanita di atas panggung sama sekali bukan Zhang Rui, melainkan bawahannya. Tidak heran tidak ada yang naik untuk menantangnya. Setelah beberapa lama, seseorang berteriak dan melompat ke atas panggung. Segera, ada tepuk tangan meriah. Lagi pula, untuk sebagian besar rakyat jelata yang hadir, yang terbaik adalah menonton pertunjukan. Segera, pria itu memperkenalkan dirinya di atas panggung. Setelah wanita itu mengangguk, pembawa acara mengumumkan dimulainya pertempuran dan keduanya pun dimulai. Sebagai master atribut logam, wanita itu secara alami adalah master tipe ofensif. Dia segera menutupi tubuhnya dengan baju besi. Saat pria itu mengumumkan dimulainya pertempuran, kekuatan guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan semua orang di bawah panggung berseru. Atribut guntur bukanlah atribut yang umum. Atribut guntur adalah perwakilan utama dari master tipe ofensif. Secara alami, semua orang sangat senang melihatnya. Ketika wanita itu melihat atribut guntur, dia sedikit mengernyit. Kecepatan dan ledakan atribut guntur berada di atas atribut logam, tetapi kekuatan dan pertahanannya berada di bawah atribut logam. Namun, dia sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kekuatan lawannya tidak kalah dengan miliknya. Tidak mungkin dia bisa memenangkan pertempuran ini. Namun, dia harus berjuang bahkan jika dia tidak bisa menang. Ini adalah perintah yang diberikan kepadanya oleh Zhang Rui. Sebagai bawahan Zhang Rui, dia secara alami mengetahui karakter Zhang Rui. Jika dia memiliki karakter yang buruk, dia sangat murah hati kepada bawahannya. Namun, jika dia memiliki karakter yang baik, terkadang pelatihan dan persyaratannya terlalu ketat. Memikirkan hal ini, wanita itu menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk menyerang lawannya. Master Atribut Logam dan Master Atribut Guntur, dua atribut ofensif yang kuat, mulai menyerang di arena berukuran sedang. Untuk sesaat, pertempuran itu menyilaukan. Cahaya keemasan dan kilat menyambar ke segala arah, dan arena yang sudah bobrok itu sekali lagi gemerlap. Suara gemuruh membuat telinga rakyat jelata sakit. Namun, kecepatan dan daya ledaknya tidak sebaik atribut petir. Ditambah dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat mengikuti kecepatan pihak lain. Sangat cepat, pihak lain meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Bahkan jika dia ditutupi baju besi, dia tidak bisa menahan serangan itu. Bang! Tiba-tiba, suara teredam terdengar, dan dada wanita itu dipukul dengan keras. Tubuhnya segera dikirim terbang, dan dia jatuh jauh di luar arena. Hua! Kerumunan bertepuk tangan, dan banyak sorakan dan peluit meledak. Pria itu berdiri dengan bangga di atas panggung. Lagipula, dia lebih kuat dari yang lain yang naik ke atas panggung. Bakatnya jelas tidak lemah. Ketika dia keluar dari akademi, dia berada di peringkat 10 besar. Di pintu masuk rumah Zhang, anggota keluarga Zhang yang duduk di kursi menunjuk pemuda itu dan mulai berdiskusi. Dengan kekuatan orang ini, bawahan Zhang Rui bukanlah tandingannya. Jika mereka naik, itu hanya akan menjadi pertarungan tim tech, yang tidak adil bagi orang ini. Oleh karena itu, setelah beberapa saat berdiskusi, sesosok tiba-tiba berdiri. Mereka jelas masih berdiskusi, tetapi sosok ini tiba-tiba berdiri, dan anggota keluarga Zhang tertegun. Mereka melihat ke atas, dan seperti penonton di bawah panggung, mereka melihat ke atas. Orang yang berdiri, siapa lagi selain Zhang Rui. Dia memiliki rambut pendek, dan rambutnya berhenti ketika mencapai lehernya. Matanya cerah dan kuat, dan wajahnya yang cantik memiliki sedikit ketajaman, membuatnya terlihat sangat heroik. Tingginya hampir sama dengan pria dewasa, dan sosoknya tinggi dan lurus. Proporsi tubuhnya nyaris sempurna. Dia bahkan tidak berpakaian seperti wanita lain. Sebaliknya, dia mengenakan celana dan atasan seperti pria. Melihat pakaian ini, Luan yang jauh juga tertegun. Pada saat ini, dia mendengar orang-orang di sekitarnya berkata, Zhang Rui keluar. Dia adalah Zhang Rui. Luan memandang wanita itu dengan penuh minat. Dia melihat Zhang Rui perlahan berjalan turun dari pintu masuk rumah Zhang dan berjalan menuju arena selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, penonton perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika dia berjalan ke arena, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap Zhang Rui dengan penuh semangat. Karakter utama hari itu akhirnya muncul. Zhang Rui terkenal di seluruh Hutie Cheng. Ketika dia masih di Akademi Hutie Cheng, dia dikenal karena temperamennya yang berapi-api. Namun, dia juga sangat berbakat, dan dia sering menantang orang-orang dari level yang lebih tinggi. Ketika dia lulus, dia menduduki peringkat pertama di Akademi. Dia seharusnya dikirim ke Gunung Langit Daceng, tetapi dia menolak dan ingin tinggal di Akademi Hutie Cheng. Penjelasannya adalah dia tidak ingin berkultivasi di dalam kandang. Yang dia inginkan adalah berkultivasi dalam pertempuran. Dia baru berusia 23 tahun-tahun ini. Dalam 4 tahun sejak dia lulus dari Akademi, dia telah melakukan perjalanan bola bali di pegunungan bersama keluarganya, membantu keluarganya menemukan banyak binatang aneh. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat, dan dia sekarang berada di puncak level 1. Kecepatan ini tidak lambat bahkan di Gunung Langit Daceng. Karena itu juga sangat sulit untuk menemukan seseorang yang lebih muda darinya kurang dari 3 tahun di seluruh Akademi Hutie Cheng yang lebih kuat darinya. Luan memandang Zhang Rui. Ketika dia naik ke arena, postur dan auranya jauh lebih tinggi dari pria itu. Jelas, Zhang Rui memancarkan ketabahan dan temperamen seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran. Adapun pria itu, bahkan jika dia memiliki atribut guntur, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Tolong, kata Zhang Rui dengan acuh tak acuh. Zhang Rui berkata dengan tenang. Bahkan suaranya netral. Kedua matanya dan suaranya dingin. Ketika pria itu melihat Zhang Rui, dia memang tertekan oleh auranya. Namun, ketika dia melihat tatapan menghina Zhang Rui, dia agak marah. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Kenapa dia harus takut? Oleh karena itu, dia meraung dengan marah, dan atribut guntur dipasang kembali ke tubuhnya. Sebagai level satu tahap akhir, dia memang berhak untuk menjadi sombong. Petir menyambar, dan auranya bahkan lebih ganas kali ini. Namun, Zhang Rui tidak bergerak sama sekali. Rasa dingin di matanya bahkan lebih jelas. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap pria itu dengan tenang. Melihat hal itu, pria itu geram. Dia meraung dengan marah dan langsung menyerbu ke arah Zhang Rui. Serangan petir bergegas. Pria itu meraung. Dalam sekejap, kilat menyambar di kedua tinjunya. Tubuhnya melesat seperti anak panah dan langsung menuju Zhang Rui. Pria itu keluar semua dan sangat cepat. Dia sangat cepat sehingga orang biasa tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ketika dia tiba di depan Zhang Rui, dia akhirnya pindah. Melihat pria itu melemparkan dua pukulan padanya, Zhang Rui mengerutkan kening. Dia mengangkat kedua tangannya dalam sekejap dan dua api muncul di tinjunya. Saat api muncul, aura kekerasan dilepaskan. Dia pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dia meninju kedua kepalan tangan pria itu tanpa ragu-ragu. Bang! Gelombang udara meledak. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, pria itu langsung dikirim terbang dan mundur dengan panik. Buk-buk! Pria itu tidak bisa berdiri dengan mantap sama sekali. Kakinya terus mundur di arena. Akhirnya, saat dia akan jatuh dari arena, dia menginjaknya dan berdiri. Dia menghela nafas panjang dan memandang dirinya sendiri, yang sudah berada setengah kaki di luar. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Tinjunya mati rasa dan dia kehilangan banyak perasaan. Dia tidak menyangka lawannya akan menyerang begitu cepat dan dengan ledakan kekuatan yang begitu kuat. Pria itu memandang Zhang Rui dengan ngeri. Dia menyadari bahwa Zhang Rui berdiri di kejauhan dan tidak berniat mengejarnya. Rasa dingin di matanya sepertinya memberitahu pria itu bahwa dia bukan apa-apa. Oleh karena itu, semangat juangnya yang baru saja padam tiba-tiba bangkit dengan dahsyat. Mata pria itu menyipit. Tidak peduli apa, dia tidak bisa dipandang rendah oleh seorang wanita. Karena itu, dia meraum dengan marah. Dalam sekejap, kilat menyambar di sekujur tubuhnya dan melonjak liar ke segala arah. Jangkauannya sudah melampaui tepi arena. Orang-orang di rumah Zhang tertegun. Sama seperti mereka ingin menghentikannya, sudah terlambat. Kekuatan petir di sekitar pria itu mulai berkumpul dan akhirnya membentuk sebuah panah. Namun, panah ini panjangnya lima kaki dan berkilat dengan kilat. Itu terlihat sangat menakutkan. Di kejauhan, Zhang Rui akhirnya mengerutkan kening. Bahkan dia tidak bisa menerima serangan ini secara langsung. Namun, jika dia mengelak, rakyat jelata di belakangnya akan menderita. Berengsek. Wajah Zhang Rui menjadi gelap. Akhirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar. Dia dengan cepat bergegas menuju pria itu, ingin membubarkan serangannya. Terlambat, kata pria itu dengan senyum dingin. Kemudian, panah petir yang sudah terbentuk meninggalkan tangannya dalam sekejap. Pada saat ini, kecepatan Zhang Rui meledak dan dia muncul di depan pria itu dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan meninju lengan pria itu. Bang! Lengan pria itu langsung dikirim terbang ke sisi lain. Namun, Zhang Rui, yang mengira dia akan bisa mengenai langit, salah menilai berat panah petir. Itu benar-benar membuat lengan pria itu melayang di belakangnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, panah petir meninggalkan tangannya dan melesat ke arah rakyat jelata dikejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini sudah berakhir. Zhang Rui melihat panah petir yang ditembakkan dan hatinya benar-benar tenggelam. Master surgawi lainnya dari Zhang Mansion merasakan hal yang sama. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat panah melesat ke arah rakyat jelata. Itu terlalu cepat dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Itu semakin dekat. Itu semakin dekat. Tepat saat panah petir yang berisi kekuatan menakutkan akan mengenai seorang pemuda, pemuda itu perlahan mengangkat tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul panah petir. Dalam sekejap, panah petir mengipasi ke langit seperti mainan dan menghilang dari pandangan semua orang. Terima kasih.